Terima kasih Tata tertib pengajian di pesantren salaf adalah akan membahas apapun harus membahas dulu tentang Mabade Ashroh Sepuluh dasar ilmu pengetahuan Di dalam sebelum masuk ke hikam karena hikam tidak membahas Mabade Kita masuk dulu ke Tanwirul Kulub Tanwirul Kulub menjelaskan tentang sepuluh Mabade dasar-dasar ilmu tasawuf Apa hatinya, ta'rifnya Di Indonesia orang sering membuat definisi Masing-masing Kang, apa tasawuf? Oh, tasawuf itu pakai jubah Jubahnya robek-robek Diam di dalam gua Bawa tasbe segeda-geda telur asin Oh, tasawuf itu ini Oh, tasawuf itu ini Semuanya membuat definisi tidak menggunakan logika Tidak menggunakan ilmu mantik Maka definisinya ngawur Kembalilah kepada definisi Di antara definisi ilmu tasawuf adalah ini Bukan hanya satu Definisi boleh Saya kata orang termasuk orang yang Yang tukang inginan definisi Ketika definisi sesuatu belum jelas Antara lain Definisi yang belum jelas Definisi ilmu laduni Rata-rata laduni adalah ilmu yang datang dari Allah Tanpa belajar Definisi menyesatkan Sebab banyak orang mencari ilmu tersebut Tidak mau belajar Akhirnya laduni itu diajar itu Legege itu saya Somong itu saya nepuk dada Mentang-mentang anak kiai besar Aku mah langsung laduni Laduni, stress Ya tahu Saya buat definisi Najian definisinya Panjang lebar Kan baik Prinsipnya dalam ilmu mantek Disebutkan definisi yang benar adalah Jamiun, maniun, munakizun, mutoridun Itu syarat empat Jamiun mencakup Maniun mencegah yang bukan Munakiz bisa dibalikan Mutorid dengan guluyur Bisa berlaku Saya sebutkan ilmu laduni adalah Orang mencari ilmu Waktunya lama Capeknya luar biasa Biayanya besar Lalu ilmunya diamalkan oleh dirinya Dengan ikhlas Dan ia menggerakkan orang lain Untuk mengamalkan ilmu tersebut Tanpa menginginkan imbalan apapun Kedudukan Imbalan uang Jabatan dan lain sebagainya Oleh Allah Ditilai orang ini Benar-benar Menuju Allah Ingin menegakkan agama Allah Maka oleh Allah Diberi pengetahuan Tambahan dia Kakak rekladun Tuhuhnya Gesti Bongkart aku anak Ngaji Hulacin bener Sakolacinnya Puluhan tahun Beak deng Kakcap Vgawe Modal Beak Diamalkan kudirina Dipakai Ngerakkan batur Tuhayang imbalan Tuhayang nanawan Pantes Sekolah Dilimpahan Selamatnya Mesir Oleh Nabi Yusuf Yusuf belum jadi nabi Dia di penjara Tiga belas tahun So imum bin nahar Ko imum bin layal Siangnya saum Malamnya ibadah Terus menerus Selamatnya Mesir Oleh Yusuf Bukan oleh Menteri Bukan oleh Perdana Menteri Ladunitek itu Kadangnya Ini Nah Ta'rif ini Bisa diterima Tasawup Diambil dari kata Sofun Akar kata sofun Adalah Bulu domba Gak enak sebenarnya Dah Ilmu sakit uluhurnang Karena bulu domba Andai Dulu Saya Yang Memberi nama ilmu tersebut Saya akan beri ilmu Tazkiyah Taspiyyah Pembersihan Tapi dalam ilmu Ada tata kerama Ada etika Tegenah Jadi bulu domba Karena Banyak orang Zaman dulu Yang ingin Memperbaiki Kolbu Walaupun dia pejabat Dia ulama Dia pengusaha Untuk sementara Meninggalkan dulu Kebesaran duniawi Dan memakai pakaian Yang sangat sederhana Yaitu Wall Wall Dalam arti Bulu domba Lain wall Tropical Anu Ayuna Buatan Australi Lain Pakaian Sederhana Karena Karena Salah satu Kebiasaan Darwis Para sufi Adalah Memakai pakaian Seperti itu Disebutlah Tasawufun Kelompok Yang suka Memakai Baju Sederhana Soal penamaan Jadi bukan dari Sofwa Hati-hati Tasawuf bukan dari Sofwa Sofun Bersih bukan Tapi tasawuf pun dari Sofun Kalau tasbihah Berasal dari Sofun Kebersihan Kesucian Nama ini Dipakai Sebutan Untuk sebuah Ilmu pengetahuan Khusus Yaitu Ilmu Untuk Mengatahui Tingkah Laku Kolbu Kelakuan Kolbu Jadi tasawuf Tidak Jibredan Batur Nyanyalakun Batur Hayuh Mempunis Batur Bukan Tasawuf Orang Yang punya Pengetahuan Untuk Kontrol Kolbun Memeh Muncul Menjadi Sikap Baik Atau Buruk Dikontrol Dulu oleh Dia Alus Goreng Salah Bener Tasawuf Cocok Cocok Cicing di Nagara Prosedural Cocok Cicing aturan Dikontrol Setiap Ngomongnya Tingkah Lakunya Apapun Yang ia Lakukan Dikontrol Tau Tau Ahwalu Nafsi Mahmu Doha Jadi Badaltin Ahwalu Yang baik-baiknya Iman Syukur Ridho Ikhlas Semangat Gesit Cerdas Pokoknya Sakabeh Sipat-sipat Alus Singarti Singapal Singyah Wamat Mumu Hajeng Jajorek Sombong Adigung Takabur Beleguk Bedegong Koret Belik Hasad Dengki Dan lain sebagainya Semua penyakit-penyakit Cukup dengan tahu saja Atau untuk membuka-buka Aib orang lain Bagaimana upaya Membersihkannya Kalau tasawuf baru pengetahuan Tasawuf ilmu Sama dengan Baru belajar resep Tepernah masak Resep Shop bisa Resep Rendang bisa Resep semur bisa Sepuluh macam resep Seratus macam resep Bisa Tapi masak Gak pernah Begitu nyensop Dikonengan Bikin sup pakai kunyit Kenapa? Karena dia tahunya Resep saja Saya hormati Al-Mukarumin Yang sudah faham Ihya U'ulumitin Naso'ihutiniyah Naso'ihul ibad Dan banyak kitab-kitab Tasawuf yang sudah diaji Di pesantren-pesantren kita Sebenarnya Jurumiyah pun Tasawuf Al-Piyah pun Tasawuf Tergantung Kemampuan Kecerdasan Pendalaman Oh Masa begitu Shok Tinggalin Jurumiyah Maimuniyah Kalau orang ingin rapa Tinggi derajat Di dekat Allah Arbaun Al-Matin Ada empat Tanda-tanda Ad-Dommah itu Satu domun Berkumpul dengan guru Yang ahli Tuh Dommah Neketnya Wal-alipu Alipul Istin Bergabung dengan guru Terus Nempel Baru nantinya Ada nun Di ujung Itu jurumiyah Waliyullah Sehat jurumiyah Ada jurumiyah Al-Kalamuh Waladudara Wajahedun Ada jurumiyah Tasawuf Al-Fiyah Kalau anda ingin Tinggi derajat Temui Cari Guru Akhlak Selain guru ilmu Belajar akhlak Jangan meninggalkan ilmu Belajar ilmu Jangan meninggalkan akhlak Orang tinggi ilmunya Tapi akhlaknya Tidak baik Tidak bernilai Di depan Bisa ngangguk-ngangguk Di belakang Ngomong Berakhlak Tapi bodoh Juga rugi Rugi pak Akhlak Nama saya Bodoh Ulul albab Zikir fikir Dua-duanya Gabungkan Dua-duanya Ya Baik Tidak cukup Hanya dengan tahu Hadirin Jangan dengki Hadirin Jangan sombong Pak ustaz Sombongnya Sudah ada Dalam diri saya Kumahanya Pokoknya jangan Buntu dia Buntu dia Ditujukan Oh Sombong Cara micu Ini alat Ini cara Baru Itu dokter Ini obatnya Diagnosa Ini Ini penyakitnya Diagnosa Ini obatnya Terapinya Minal madbume Watahli Yatihah Ngahulu Memperindah Bil'ittisaw Bibimahmudia Dengan Memerubah Akhlak Merubah Sifat Waqaibiyatus Suluk Dan perjalanan Cara Melakukan Perjalanan Kita ini Seperti orang yang Tidak punya Perjalanan Harus suluk Semua orang harus suluk Jokolat Masa leka Sleke Jana suluk Ngamah Jalan Nyuk Ceruk Jalur Dari mulai Allah menciptakan Makhluk Tidak bisa dirubah Jalur Nages gitu Saya orang yang Insya Allah Tidak terpengaruh Dengan istilah Modern Modern Karena Modern itu Jadi alat tipu Jadi alat tipu Yang modern adalah Yang baru Setiap yang baru Adalah Modern Akhirnya orang Islam Dipermainkan Dengan kata modern Baju modern Begini Modern Cara makan Modern Begini Begini Gaya modern Begini Terbawa oleh Modernisasi Kalau menurut saya Modern itu Nilai Sesuatu yang Bernilai Itulah modern Quran itu Super modern Kalau ditinjau Waktu Bisa disebut Kuno Quran Quran Kuno Hadis Kuno Rasul Kuno Padahal justru Dia pelopor Modern Hati-hati Dan melakukan Perjalanan Menuju Allah Perjalanan Kuma Jangan Perjalanan Ini orang yang Banyanda Faham Tafsir Dari bayi Kita bertanya Kepada seorang Ahli Menyelam Dalam Ma'rifat Antara lain Sayyid Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani Dalam Sirul Asror The Secret Of Secret Karya Agung Seribu Tahun Yang Lalu Dan Hilang Tidak ada kunci Sebesar rumah Tetapi tanpa kunci Kita bisa masuk Dari kitab yang berada di Indonesia Kuncinya hilang Yaitu kitab yang membahas Sudara Kata Kang Toto Asmara Tasmara Kenapa Uang satu dolar Gambarnya Mata satu Dan piramin Menunjukkan Bahwa mereka Berkemampuan Mengincar seluruh dunia Bukan menodo Kitab-kitab Buku-buku yang masuk ke Indonesia Dideteksi oleh mereka Musuh-musuh Islam Karena itu Saya mencarinya Puluhan tahun Pak Untuk Kelas jadi Kiai Ajangan Kuringges Jadi Di tahun 78 Tapi kalau ditanya Ruh Saya tidak bisa menjawab Rata-rata Dunia Termasuk Indonesia Ulama Cendekiawan Kalau ditanya Tentang Ruh Selalu menjawab Ruh Urusan Tuhan Jadi Jangan Dipelajari Urusan Tuhan Sama dengan Mobil Mogok Masalahnya Baterainya Lemah Datang Paraden Kata Paraden Napa Mobil Mogok Baterainya Lemah Paraden Baterai Urusan Jepang Jangan Diurus oleh Kamu Kira-kira Dengan Patwa Paraden Seperti tadi Mobil Mobil tersebut Berubah Menjadi Maju Atau Tetap Mogok Maju Atau Tetap Mogok Kenapa Tetap Mogok Karena Ada yang Berani Memperbaiki Baterai Sekarang Saya Menanya Subuh Banyakan Yang Sholat Di rumah Banyakan Yang Di masjid Sakit Badannya Apa Sakit Rohnya Maka Yang Harus Diperbaiki Sedangkan Ruh Jangan Dipelajari Hati Hati Patwa Berbahaya Seorang Doktor Profesor Ulama Berpatwa Seperti itu Menyesatkan Umat Harusnya Begini Pak Bagaimana Tentang Roh Oh maaf Saya Bukan Ahli Kudana Kita Lain Jangan Dipelajari Berdasarkan Quran Mengandeng Bodok Gak Begitu Saya Harus Berkelanan Dari Banten Sampai Madura Harus Mukim Di Makom Makom Awliya Mohon Maaf Berpuluh Puluh Hari Di Satu Makom 40 Hari Satu Makom 40 Hari 40 Hari Apa Yang Saya Cari Jadi Ajangan Mada Nges Pasantren Gesboga Santri Gesloba Da'wah Geslaku Jadi Mau balik Pengurus Majis Ulama Dan Lain-lain Nyari Apa Pajijian Ini Nyari Ruh Informasi Tentang Ruh Alhamdulillah Bertemulah Dengan Pengersa Abah Di Suryalaya Saya Tidak Kutus Kepada Pengersa Abah Kalau Bicara Begini Buktinya Saya Menemukannya Dari Beliau Di Bidang Ini Bertemukan Beliau Sambil Tersenyum Beliau Ya Kitab Nah Ajangan Mengpuluh-puluh Tahun Kemana-mana Neyangan Ya Kitab Nah Padahal Saya Tidak Menyampaikan Saya Perlu Itu Terjemahkan Ku Ajangan Saya Terjemahkan Kitab Tersebut Dan Jelaslah Sekarang Kecele Kita Di mana Kecele Indonesia Malaysia Singapura Thailand Asia Tenggara Khususnya Yang saya Tahu Hampir Rata-rata Sepotong Ini Ayat Melarang Mempelajari Ruh Sepotong Ini Ayat Ilmu Serba Sedikit Pak Kiyai Kok ilmunya Sedikit Al-Quran Bagaimana Ruh Urusan Tuhan Sepotong Paragi Mengpenan Ketidaktahuan Ruh Sepotong Lagi Untuk Dipakai Dalil Boleh Ilmu Sedikit Dia yang Memogokan Padahal Ini Wawunya Adalah Waw Ataf Yang Diatapkan Adalah Jumlah Bukan Kalimat Muprod Makna Menurut Balagoh Al-Istisna Ba'dan Nabi Yubidut Taksis Terjemah Kementerian Agama Dengan Hormat Saya Menghormati Kementerian Agama Saya Tidak Mengatakan Terjemah Ini Mengandung Unsur Bahaya Saya Sebut Begitu Terjemah Kementerian Agama Adalah Terjemah Standar Sengaja Dibuat Seperti itu Untuk Tidak Terlalu Pening Difikirkannya Tetapi Bagi para Ulama Tidak Akan Dalam Ayat-Ayat Tertentu Seperti ini Tidak Akan Ikut Membahas Seperti ini Dan Mereka Bertanya Kepadamu Tentang Roh Katakanlah Roh itu Termasuk Urusan Tuhanku Ini Tidak Ada Komah Disini Sebenarnya Dan Tidak Kamu Diberi Pengetahuan Melainkan Sedikit Enak Kenapa Pengetahuan Bapak Sedikit Berdasarkan Quran Ini Bukan Kesitu Ini Terjemah Kalau Pakai Okudul Jumain Jawahar Al-Maknun Samarkondi Pakai Apa Pakai Balak Dan Benar-benar Kubelikan Ilmuruh Kepadamu Dalam Kadar Sedikit Coba Ilmu Ilmu Pakai Alif Lam Alif Lam Berguna Li Ahdi Zikri Lil Ahdi Zihni Ya Disini Li Ahdi Zikri Ilmu Tentang Roh Bukan Ilmu Yang Lain Ilmu Tentang Roh Dari Mana Pak Jajan Menerjemahkan Dan Benar-benar Di Dan Benar-benar Wani Wani Etama Ya Ilang Haji Balak Tantung La Ilaha Illallah Tidak Tuhan Selain Allah Tuhan Itu Hanya Allah Dan Benar-benar Kuberikan Ilmu Tentang Roh Kepadamu Dalam Kadar Sedikit Sedikit Menurut Ukuran Allah Sedikit Menurut Ukuran Allah Anda Mancing Di kolam Saya Di depan Dapat Ikan Sebesar Telapak Anda Sebut Lauk Nab Gede Sebab Mancingnya Dimana Berangkatlah Anda Ke Cisolok Mancing Di laut Lepas Sana Dapat Ikan Sebesar Paha Kumate Letih Sebab Ukurannya Ukuran Laut Dibanding Dengan Ikan Yang Segede Kapal Begitupun Ilmu Ilmu Sedikit Ini Menurut Kadar Allah Maha Luas Untuk Kita Minimal Kita Tahu Bahwa Ruh Kita Empat Lapis Ruh Kita Empat Lapis Ini Sekelumit Resume Daripada The secret of secret Sirul Asror Alam ini Mulki Adalah Kurungan Langit Satu Bumi Matahari Bulan Bintang Bintang Sekian Triliun Bintang Yang sampai hari ini Belum ada yang bisa menyebutkan jumlahnya Itu Adalah Alam Mulki Semesta Semesta Itu Adalah Alam Mulki Ya Ulama Kuduna Wawasan Mulki Melakut Jabarut Lahut Di bawah Nga Langkong Seprovisi Kekuat Leng Di bawah Nga Langkong Sadesa Kekuat Pahap Pahap Ini 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 Yang harus Paling Dulu Tobat Kita Ulama Loh Tengah Nyalahkan Pemerintah Pemerintah Diangkat Jadi Pegawain Ditanya Tamat Takrib Atau Kita Ulama Semesta Ini Itu Mulki Alam Paling Kecil Kurung Batok Setelah Alam Mulki Di kurung Langit Satu Masuklah Ke Alam Kedua Yaitu Alam Mul Malakut Malakut Sama Wat Tujuh Lapis Langit Hiji Dua Tilopat Lima Gedep Tujuh Ceritanya Dalam Mi Roj Itu Kuma Hikam Jadi Beraskadio Anda Dihantem Oke Nggak Bahas Hikam Ditinggarti Perjalanan Kien Nama Kapan Ngon Guna Itulah Hikam Jadi Dongeng Itulah Hikam Jadi Pajangan Itulah Hikam Hanya Jadi Alat Show Perjalanannya Dulu Kalau Bapak Datang Kesini Bawa Tambang 100 Meter Lalu Bawa Kawat Kawat Baja Saya Tanya Pak Buat Apa Itu Nggak Tahu Tambang Karena Memang Tahu Perjalanan Padahal Bapak Akan Dibawa Apa Itu Hacking Akan Dibawa Memanjat Tebing Di Gunung Gede Oh Orang Sekarang Kebanyakan Tahu Perjalanan Yang disebutkan Perjalanan Adalah Mati Selesai Mati Calon Surga Calon Neraka Kiamat Hisap Selanjutnya Surga Neraka Itu Perjalanan Hidup Anda Kita harus Tahu Tugas Kita Sekarang Apa Harus Roji Un Harus Lagi-lagi Di Indonesia Innalilah Dan Roji Un Jadi Ayat Kematian Mangratus Ratus Tahun Ulama Geledegan Cendekiawan Innalilah Roji Un Mati Kalau Saya Doakan Semoga Hadirin Cepat Roji Un Saware Amin Saware Tua Dengomong Sebab Tahunnya Roji Un Itu Mati Lihat Ini Ini Nanti Lagi Saya Bahas Panjang Lebar Ini Sekelumit Aja Supaya Apal Perjalanan Diawali Dari Kama Arsal Nafikum Rasul 151 Hayo Ahli sunnah Ini disebut Ahli sunnah Wajah Ma'at Memahami Al-Quran 30 juta Secara utuh Lain kia Muhammadiyah Jago Quran Persis Jago Quran Ahli sunnah Kitab Sapinah Nugus Jeding Ini Yang jadi Perbejaan Itu Kikituan Saya Syurya N Di Jawa Barat Wakil Rois Bahkan Katanya Tapi Oleh kawan-kawan Di Muhammadiyah Saya dipercaya Sebagai Dewan Kurator Itu Kuma Bersama STI Saya Ngahidmah Di STI Saya pernah Jadi pengurus Pengabdian Kepada Masyarakat Ketika Ketuanya Pak Siddiq Sebelum Profesor Allah Mengutus Rasul Tugasnya Triti Yang pertama Adalah Tilawah Yang kedua Adalah Tazkiyah Yang ketiga Adalah Taklim Singkat Cari Takwe Ketika Manusia Membangkang Wala Nablu Anakum Manusia Akan Tetap Kami Sayangin Tengkia Ngomong Tengkawar Rajit Siah Eh Tama Mana Kureng Adat Allah Tidak Seperti Kita Allah Mutus Rasul Menurunkan Al-Quran Diberi Penjelasan Ternyata Membangkang Aku Tetap Menyayangimu Tegenahnya Untuk Umat Lain Dulu Kalau Membangkang Siksa Untuk Umat Muhammad Beliau Allah Menyatakan Aku Aku tetap Menyayangimu Ibu Melihat Anaknya Membangkang Dia Memainkan Api Ibunya Tetap Sayang Salah Satu Cara Menyayanginya Dicepret Dipukul Dia Memukulnya Itu Kasih Sayang Karti Nesiti Ibu Ibu Marah Itu Marahnya Walanabluanakum Kuberikan Peringatan Kepadamu Ujian Kepadamu Balak Tidak Walau Adhibanakum Ting Arti Karena kalimat Tangjorok Kalimatnya Walanabluanakum Balak Buka dulu Kamus Balak Itu apa Ujian Kalau kita Mengkuliahkan Anak Sedang ikut Ujian Alhamdulillah Pun anak Ngirim Ujian Alhamdulillah Pun anak Tadi Kalu Ujian Justru Senang Kalau Diuji Ini Sudah Mulai Hikam Cara Berpikir Hikam Kalau Kita Mendapatkan Ujian Lain Kok Saya ini Begini Allah Itu Bagaimana Pada Saya Aku Capek Jadi Jal Mak Itu Datang Ujian Alhamdulillah Siap Layanan Cengeng Ini Penyakitnya Kalau di uji Cengeng Mana bisa Lulus Orang Cengeng Kira-kira Saya Jadi KIAIDI Nagrok Punya Pesantren Segede Ini Ukuran Kampung Sukses Atau Gagal Lulus Atau Gagal Kira-kira Mulus Tidak Ada Gangguan Atau Banyak Gangguan Nah Tau Sendiri Karena Saya Mampu Menghadapi Gangguan Sampai Hari ini Belum Berhenti Gangguan Itulah Hidup Kalau Tidak Mau Diganggu Ya Masuk Sorga Sana Entah Yang Ayah Gangguan Mening Paeh Loh Nga Ika Sorga Ngeraka Gangguan Dengan Apa Ya Allah Engkau Akan Menguji Banyak Ketakutan Daerah Kita Ini Daerah Yang Belum Aman Masih Banyak Gangguan Keamanan Artinya Walaupun Tidak Terlalu Berat Dibanding Dengan Yang Lebih Berat Juk Kelaparan Mahal Beas Kurang Gizi Juga Masuk Pada Juk Kelaparan Bukan Busung Lapar Kira-kira Kita Orang Cukup Gizi Apa Kurang Gizi Jujur Berapa Kali Minum Susu Dalam Sehari Empat Sehat Lima Sempurnanya Tidak Cuy Wanak Seminal Amwal Terpuruk Ekonomi Mudah Ini Wanak Seminal Amwal Nebaknya Mudah Yang Hadir Disini Punya Tabungan Masing-masing 100 Juta Tidak Punya Biaya Untuk Biaya Anak Sampai S1 Tidak Untuk Nyantrenkan Anak Selama 10 Tahun Siap Tidak Utang Punya Tidak Seminal Amwal Kurang Itu Kontektual Semuanya Tidak Yang Tidak Kontektual Kurang Tidak Dikuro Kuro Perlu Kuro Perlu Itu Untuk Motivasi Membuat Enak Telinga Tapi Kalau Kurang Hanya Untuk Itu Aja Jilam Allah 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 Oh Kan Anda Ketawa Apa Cuma Untuk Itu Kurang Tidak Huda Petunjuk Harus Rinci Harus Tertuang Dalam Konsep Ini Pentingnya Bersama Cendekiawan Kenapa Saya Hormat Terus Kepada Para Sarjana Dan Mengharap Sarjana Yang Yang Berfaedah Yang Betul Mampu Membawa Umat Karena Kalau Kiai Lebih Kepada Dogmatis Dogmanya Pegang Bulat Bulat Ayat Ayat Karena Para Sarjana Yang Bisa Menuangkan Dalam Konsep Untuk Untuk Kio 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 Agam Bisa Nanyir Kusorangan Sukabumi Bisa Disebut Pengelola Bas terbaik Saya Sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Karena Saya Mengangkat Kawan-kawan Tanpa Fanatik Lompok Yang Dari Muhammadiyah Yang Persis Yang Menayu Pajajin Bagian Patul Muina Didinya Bagian Monsep Apa Sulitnya Penyakit Dan Kematian Pertanian Yang Tidak Menghasilkan Kesejahteraan Teng Buah Wae Deg Buah Teng Kalan Majaj Mursal Ketua Sama Enaknya Jadi Ahli Ilmu Alat Begitu Gak Sulit Repot Memahami Quran Tanpa Ilmu Alat Kaku Siapakah Yang Akan Lulus Dari Lima Ujian Tadi Yang Lulus Adalah Yang Sabar Belum Selesai Karena Ini Baru Tanda Ayat Bukan Akhir Kalam Siapakah Yang Bersabar Itu Aladina Tegese Nya Etak Perlu Dicez Gendai Aladina Iza Asobat Musibah Orang Orang Yang Mendapatkan Nanti Dulu Stop Dulu Sering Musibah Itu Yang Pahit Pahit Aja Karena Ada Hadith Al-Musibah Mayu Zil Mumin Hijib Perkeran Nganyerikan Ngaripuhkan Kakarek Musibah Rasulullah Pernah bersabda Seperti itu Tapi Dalam konteks Apa Harus Dikaji Lagi Mari Kalimat Musibahnya Pakai Pakai Kailani Yang Yakulu Ayo Musibah Sulah Sirubai Mujarod Masjidvi Warna Ke Bab Asal Asal Nakis Ajwab Mutal Ajwab Ajwab Ditanya Nukitunan Malah Kelepakan Rangkun Bisa Hadirin Sekalian Balak Bak Tapi Terpaham Beres Pedato Amplop Besek Kesitu Larinya Mohon maaf Alhamdulillah Saya bukan Orang baik Tapi Orang jelek Masih Eling Dirinya Jelek Makanya Mau Memperbaiki Diri Alus Mening Keneh Nogelo Ngaku Gelau Daripada Nogelo Ngaku Cager Bablamun Jilema Nogelo Ngaku Gelau Harapan Bakal Cager Kamu Gila Iya Saya Gila Ya Gismul Laira Cager Tapi Kamu Gila Apa Gue Sehat Sehat Oh Ya Gila Kene Jilema Yuk Anam Mening Itulah Saya Itu Orang Seperti Itu Jujur Aja Wah Abdi T Lain Jilema Bener Rek Narang Jika Dia Sebener Aci Naras Sepeng Ada Yang Pak Jajian Ngomong Tapi Tadi Tiba Tidak Nogoreng Ngaku Halus Mening Nogoreng Aja Harapan Rek Cager Pak Mobilnya Jelek Ya Makanya Masuk Bengkel Harapan Cager Tapi Mobil Butut Di Jalan Golop 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 Pak Mobilnya Jelek Oh Nggak Lihat Masih Kuat Pake Gigi Satu Sekali Nyiap Empat Nauen Beca Siapakah Yang akan Lulus Assobirin Ialah Orang-orang Yang mendapatkan Apapun Yang Mengenainya Musibah Kalau lidah Lidah berucap Hatinya Sadar Sebab Lidah Berucap Hati Tidak Sadar Beo Namanya Ngigau Namanya Apa Yang Ia Ucapkan Innalillah Erap Dulu Ini Bahasa Arab Lain Bahasa Sunnah Ilmu alat jadi untuk alat menjadi jago ilmu alat itu untuk mampu menggali kedalaman Al-Quran dan As-Sunnah digali untuk umat, supaya umat maju ya lain jago alat, ngebalak bak lain jago alat titah ngerap ini, maka saya di Malaysia mendapatkan penghargaan, bukan sombong para profesor disana dari Kuala Lumpur, dari negeri, berkumpul disana, mereka merangkul-rangkul makasih Pak Yahya, makasih dari dulu kami paham bahwa innalillah itu matilah selalu betul-betul Cik Siupin dulu kami pahamkan, matilah selalu banyak profesor ini Fajajian izin Allah diundang ke istana negeri dan mendapatkan penghargaan dari Tun Datuk Sri Maharaja Sultan Sabah sampai disebut pensara agung saya disana oleh mereka gara-gara enaknya ilmu mah luhur kini di Malaysia harga mah diorang mah kurang bernilai di mana lain hayang ilmu sih di orang mah hayangnya di huapan sehingga Tun Datuk Sakaran Sultan Sabah datang kesini minta saya Pak Yahya, bagaimana kalau Pak Yahya tinggal lah bersama kami di Sabah apa kiai mau gerite kah? mau pilih Volvo kah? atau Mercedes? bisa apa? mau memakai Land Cruiser ke kalau merangan aki-aki gitu enggak didi tuh mah new ice M setengah mobil mohon maaf sediakan rumah besar kebun kelapa sawit mau berapa hektare karena dia punya cuma sedikit cuma 25 ribu hektare nanti dia tuh kan nanti dia suka bumi aduh pakai mobil di Nes Avensa nuhun nuhun kak Bupati kadewa nuhun nah datang kesini beliau oh muing-muing polisi ribut tentara ribut secara karena ada pembesar Malaysia datang tidak formal habis dari Suriyalaya kesini kembali ke tadi jadi innalillah ikrab dulu kenapa pemikiran saya enggak ada yang membongkar sampai hari ini enggak ada yang menolak satu saya sebagai rois jamnya toriko tidak saya suruh membuat bedrop ini aku siapa mau ngomong rois jadi orang-orang ngelawan rois mau ngomong padahal silahkan sok ikrab innalillah innalillah adalah kuat iman diri saya milik Allah rumah saya milik Allah mobil saya kebun saya milik Allah sawah saya milik Allah gunung saya milik Allah pangkat saya itu manusia innalillah semoga semuanya innalillah makin kencang aminnya semua paham itu hikam itu baru 10 menit berah iya mah ayo moga-moga inilah kajal bahkan di masjid kalau ada assalamualaikum pasti innalillah ayo yuk rajin kembali pada aturan Allah back to basic kembali pada aturan back to orbit wasyamsi demi matahari wahai matahari engkau kuciptakan aku menciptakanmu tugasmu adalah memberi sinar kau harus berjalan di orbit yang sudah kami tentukan mana kala keluar dari orbitmu hancur itu wawunya wasyamsi kita sering membahas samsinya tapi wawunya gak dibahas wasyamsi waduhah welcome hari demi bulan wahai bulan engkau kuciptakan aku bersumpah denganmu engkau ku sumpahi tugasmu adalah tolong disebut tugasnya apa bulan tugas bulan adalah ayo jawab menerangi apa kapan dari kitab apa anda berani menyebutkan bahwa tugas bulan adalah menerangi dari lagu keroncong di bawah sinar bulan purnama saya pencipta lagu itu ada tuh lagu baru yang sekarang dirilis sekarang di Bandung bukan tugasmu adalah waktu penentu waktu wa yas'aluna ka'anil ahillah kulhia mawakit pak sda pementeri agama berani mengumumkan di TV bahwa Ramadan diawali pada hari Senin kemarin atas dasar karena yang rukyat melihat bulan tidak menyinari dia hanya terpantul oleh matahari saya sendiri saya sendiri sedang ikut mendengarkan pak itu artinya itu artinya di pikiran ini adalah alam mulki nah kembali ke tadi mudah-mudahan kita sudah terlalu senang sudah terlalu senang didengar orang bodoh kurang gaul yang saya luhuran mendengar bagaimana Syabdul Qadir Jailani betapa bodohnya saya betapa jeleknya saya ibadah saya orang beliau sholat subuh dengan wudhu isya 40 tahun disini sebulan sekali saya mendengarkan sekelas saya masih menangis sebenarnya kita juga pernah sih sholat subuh dengan wudhu isya sebab sholat isya nya kesiangan sholat isya setengah lima jangan jadi sholat subuhnya ke wudhu isya ah teman gak capro gitu pengarsahan namawai anasok manakiban hmm kalakah oh sama kuno jajan akan memoderan itu bukan manakiban sudah cukup rasulullah dah rasulullah kasih bisa nurutan rasul sekadar ungek ungekan sholat jengba bacaan bisa nurutan rasul hari khusyuk ika kuatan ruh nanti saya bahas ula ika terjemah kementerian agama ula ika mereka adalah yeh sopan nanti makai sastra tak itu makai sastra orang makai sastra yuk bebarengan jeng anak yuk ula ika siap siap tidak akan marah delo bontak penulai kata isim isyarah lihat faidah dalam jauhar al-magnun faidah isim isyarah itu antar lain idhar seperti orang mencari sendal kemana sendal orang kemana sendal saya kemana sendal saya cengeng esan kemana sendal saya kita temukan di depan mata dia isi aku terbentak taut kaca melotot tapi itu macam goblok yang mau dipanyangan ula ika kamu ditambahkan goblok enteng enteng sekasar teling minimal bentak manusia seperti itu akan mendapatkan limpahan rahmat kasih sayang dari Allah dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk yang tidak inalilah dan tidak tidak dapat petunjuk itu itu ha geningka di nyajik mantakah darah dia apa yang etanah etanah di mana menit barokah pangerse guru cengkuri ngahidmah ke pangerse ama ngahidmah ke pangerse abuya ke abah tipar kemana-mana ke pangerse guru guru ngaji guru tarekat yang segala lupa diberik wala iya ngadu akun iya ngadu akun iya ngadu akun jadi orang di BRL istilah pengersama alhamdulillah ke guru didoakan roji'un sudah apa roji'un itu roji'un adalah sumar kita diturunkan pertama kita diciptakan di alam lahut bersama semua ruh dari Nur Nur Muhammad kalau kita ditanya berapa umur anda umur saya 50 tahun 60 tahun umur jasad sedangkan umur ruh triliunan tahun umur ruh triliunan tahun selain seribu tahun sajuta tahun miliar tahun triliun tahun kita saya anda kita terjebak bahwa ruh adalah nyawa padahal nyawa itu ruh lapis satu jismani disebutnya silahkan anda kalau mendengar pembicaraan saya mungkin saya tidak pernah bicara jasmani tidak pernah saya tidak berani bicara jasmani jasmani ianya tambahan ya nisbat tinggal jasmani nunya wikoya tinggal jasmun buka komus apa makna jasmun saya tidak menemukan makna jasmun yang ada adalah jismun badan jismani ruh badan jismun badan jismani ruh badan lihat tanam sirul asron lapis kedua adalah ruhani ruh lapis kedua lapis ketiga adalah sultani lapis keempat adalah apa itu al-kudsi kita kalau ngomong ruh kudus lebih banyak dibahas oleh agama lain tuhani orangnya butuh ruh kudus ruh kudus ngomong-ngomong lahut tidak berani lahut kalau anda buka injil silahkan buka barnabas bagi bagi kelas bagi level peneliti kalau kira-kira yang cepat terpengaruh jangan anda di akhir injil puluhan halaman adalah Allahut 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 ulang teleh kukarestan balik kaluhur gawe alusi itu dengan si itu salah iman orang iman bener dengan goreng gawe bener iman goreng alus gawe salah tagihan tagihan kita di kristiani para pendeta sering berkumpul untuk doa bersama berkumpul puluhan hari mereka melakukan munajat kepada Tuhan agar Tuhan mengutus agar diantara umat kristiani ada yang hamil menghamilkan bayi luar biasa sering disebut bayi ajaib cerdasnya luar biasa dan berhasil pak saya tau karena saya pernah didatangi si Melinda namanya dari Batam baru lulus SMA lulus SMA umurnya paling seberat 15 tahun mana Pak Amil Kusyairi ada ga Pak Amil Kusyairi beliau Pak Amil Kusyairi dari Nyangkokot amprung-amprungan di mana-mana datang sampai ke Nyangkokot ke kampung seberang sana akhirnya dibawa ke sini katanya kata beliau hari Senin diajari surat Yasin dengan terjemahnya hari Selasa hafal itu bayi hasil munajat para pendeta saking ingin Kristen maju perlu pemimpin yang hebat maka mereka berdoa terus-menerus saya mau bertanya Kiai kapan berkumpul berdoa bersama agar lahir nanti seorang bayi luar biasa dari hasil doanya para ulama justru terbalik kalau sudah jadi Kiai besar melihat lain sikut sana sikut sini tidak mau dilangkahi ini penyakit ini Islam Islam hancurnya bukan oleh orang lain jangan menuduh-nuduh orang lain Yahudi kecil Nasrani kecil kalau kitanya sudah benar berfikirnya mohon maaf itu namanya itu namanya main bola kehilangan gawang main bola kehilangan gawang akhirnya bikin gawang-gawangan ngambil batu bikin gawang ngambil peci bikin gawang ngambil sedal bikin gawang surat sering masuk tidak pernah paham ini dulu ini dulu sebelum masuk ke hikam ini dulu hikam ini sebenarnya kalau yang ngaji hikamnya paham betul tujuan hikam setiap akan membahas hikmah harus diawali ayuhas salik wahai orang yang sedang melakukan perjalanan ruh menuju Allah dah hikam dipakai kenula insalik ayuhas salik wahai orang yang sedang melakukan perjalanan ruh menuju menuju Allah dari mana nah ini ini rumus dasarnya dalam diri manusia ada empat lapis ru ini dari Syabdul Qadir Jilani layak dipercaya karena beliau praktisi dan bukti alam ada empat mulki ini malakut langit satu sampai tujuh jabarut yang disebutkan sidrah muntaha alam kosong setelah langit ketujuh ke sana barulah masuk ke lahut yang disebutkan hajiz bainal harumain kita itu disini di salah satu planet disini badan kita disini ruh kita harus keluar dari badan kita dan terus melakukan perjalanan iya bapak kamu capek tanggal kudu puasa mang puluh-puluh tahun iya buktinya adalah apa di Jawa gak usah sulit-sulit siapa yang menolak wali songo wali songo gak ada yang mendebut pendekar songo islam di Jawa dikembangkan oleh pendekar sembilan oleh penembak sembilan oleh pesilat sembilan enggak oleh wali wali itu apa definisi lagi oh wali itu ialah orang yang bisa terbang dari pohon kelapa ke pohon petek gaya baga sengaco wali itu ialah orang dulu yang gagah sakti jaksa keliru anda mengatakan bahwa wali adalah orang dulu dulu itu apa ya dulu itu waktu yang sudah lama Pak Jajian nah saya mau nanya kalau dulu disebutnya dulu apa itu sekarang orang dulu dulu mengatakan waktu dulu jadi kata dia sekarang nah kalau sekarang disebutnya nanti dulu jadi kalau wali itu orang dulu ya orang sekarang tunya benang diwayan di parius anda dengan pemikiran-pemikiran yang memogokkan umat islam wali kudu timur 12 pan panawan untuk bidang ilmu ada 12 pan ilmu alat untuk bidang ruh ada 12 pan ilmu zuhir dan batin wali geseng tengah jihola banyak para wali seperti bilal saja tadi temah santri tapi langsung punya iman kuat baik saya percepat jismani nah ini ruh yuk kita sebut dalam diri kita yang pertama ada jasad ada kolbu saya mau nanya kita punya kolbu apa enggak punya kolbu itu bahasa Arab apa bahasa Indonesia bahasa Arab yuk bahasa Indonesianya apa hati kalau itu hati hati itu yakin tidak ragu-ragu saya mau nanya idul fitri pernah ada yang bikin sambal goreng hati enggak ada enak pakai ulen malah masaknya terlalu banyak tapi tidak dibuang dihangatkan kembali tapi kaget hidung disebutnya golen rang cekorang tasik belak ketep cekorang suka umi alias bobeye oh seni idul fitri tiap pagi dicari dengan kencanya kalau ulen dengan ketuhun dengan daging kalau menemukan bangga luar biasa Alhamdulillah dikira daging ternyata lengkuas gitu ya sudah-sudah kita main termesor sedikit kalbu itu hati hati itu idul fitri ada enggak yang membuat sambal goreng hati ada enggak yang membuat sambal goreng kalbu tidak ada tadi anda mengatakan kalbu hati hati kalbu ternyata sambal goreng hati bukan sambal goreng kalbu jadi kalbu bukan hati gimana tenang tenang sudah saya temukan rumusnya saya taikan ini di internet dikirim ke seluruh penua ke Amerika ke Australia ke Afrika ke Eropa ke mana-mana kita kirim kawan-kawan kita banyak di mana-mana baik kita lanjutkan nah kalbu itu hati-hati ternyata kalbu adalah dimensi abstrak dalam diri manusia kalbu lain daging hati kalbu lain jajantung inilah latipah kalbi ya baik sudah jadi manusia dirinya adalah empat lapis ruhnya pun empat lapis ruhnya pun empat lapis alam pun maka yang disebut roji'un adalah dia harus kembali kepada Allah ruhul kudsinya badannya di bumi tapi ruhnya harus kembali kepada Allah itulah roji'un itulah suluk itulah tasawuf itulah perjalanan ruh menuju Allah hikam ini adalah ilmu untuk melakukan perjalanan ruh menuju Allah oh kakak reka balikkan di hikam itu jadi oh jadi hantam jadi bahas itu yang jadi pembahasan yang hikam jadi ngawur dengan mangi hijih hikmah ngago goreng nubunghar ngago goreng tukang usaha ngago goreng pejabat menjelek-jelekan orang yang gelarnya tinggi mana karena karena memang hikam sebut saja main poli yang dipakai aturan catur main-main poli dipakai aturan pukul beda ranah beda ranah ini ranah bagi orang yang melakukan perjalanan ruh menuju siapakah yang harus rojiun semua manusia harus rojiun tidak terkecuali potong laku anak etanah sebab anda mungkin berpikir muncul lagi pemikiran seperti itu dalam hati anda betul ayah pikiran aduh putus asa lagi maaf pernahkah ada anda melihat pemulung ada pemulung apa yang dia ambil ember pecah ember baru botol bekas botol baru untuk apa dia mengambil daur ulang untuk apa daur ulang dibuat baru kembali wali itu daur ulang tau kalau nabi itu master contoh tadi itu itu aneh nabi bager kalau nabi soleh nabi baik maksum kita no hebat bubututan jadi alus sayyid abu bakar mulia apa enggak mulia umar mulia enggak latar belakangnya abu bakar dengan umar sama yang mana yang kelabu tau kan bukankah dia preman bukankah dia itu bodigar sopan aja kita ngomong gesbeak botol seberang botol arak sudah menghabiskan berapa wanita kita sopan aja enggak ngomong begitu pada beliau kena hormat beliau adalah mertua rasul tapi ketika dia masuk kerana tasawuf dibimbing oleh mursyid kamil mukamil berubah menjadi sayyidul mudala rajanya dari semua yang adil disebut adlul umariyah itu daur ulang itu walimah gitu apakah bapak dan ibu pernah zarah ke Rabi'ah Adawiyah pernah mendengar waliyah atau bukan muliyah apa anda hebat saya sudah jarah kembang beliau jarah di mesir saya bertanya kepada juru kunci ayuhas syaiho agulak berapa rakaat dia sholat sehari semalam al-farakaat subhanallah seribu rakaat sholat-sholatnya rabi'ah adawiyah seribu rakaat sholat-sholatnya tapi kalau anda melihat latar belakang gak keberatan saya menyebut mantan ayawai bengal tenawan gitulah anam atuh nyebut 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 ya bargen dari hidung belang ke hidung belang tapi ketika bertemu dengan seorang mursi guru ada guru ilmu ada guru ilmu jangan tupang tindi kalau memang seperti syabdul kodir ya guru ilmu ya guru ilmu tapi kalau di Indonesia kesulitan ya mungkin guru ilmu kurang ilmu ahli ilmu kurang ilmu jadi bagaimana Pak Jajan belanja aja kesini kesitu maka Pak Jajan disebut si gung celok didia ayah diditu ayah jajan kuna jajan masyantren di Cikole hayang paham patul mu'in kenapa Pak Jajan nyantren di Sadang hayang timu alpiyah ibnu malik kuna di Ciburum hayang memperdalam balako kuna di Salajamu memperdalam balako jeng saja mana kuna ke Suryalaya diajar ngurus kan saya orang bodoh saya ini mobil butut di tiap bengkel ayah kok Pak Jajan ada di tukang lasketok diko malu mobil tua romeng kok Pak Jajan ada di Mangdawud mesin macet saya orang bodoh lemah disini belajarlah pada semua enak baik hadirin ya mari itulah perjalanan menuju jadi ibadah badan sholat shodak betul tadi kita iudin mengatakan ikamat sholat menegakkan sholat bukan sekedar melaksanakan karena kita harus melakukan perjalanan ruh menuju Allah berapa kilometer sulit diukur dari bumi ke matahari saja 90 juta kilometer kalau dari sini sampai langit ting sabar langit satu langit tujuh ting sabar tetapi dengan izin Allah manakala orang memasukkan diri ke rel kerana ke koridor dan ia bersungguh sungguh sering ia mendapatkan jemputan Allah nanti di depan ada tidak ada orang yang tembus kepada Allah dengan dirinya dengan dirinya yang sampai kepada Allah yang dijemput oleh Allah orang yang sudah jelas capeknya dulu saya ambil contoh main apa main rebutan panjat pinang ada ya panjat pinang panjat pinang lancar gak naiknya capek gak udah naik ke atas di bedaw tihanap orang kaluhur jejak kutiluhur aduh ampun udah deket ke atas diseblok dia pakai oli haram jadi Allah akbar capeknya luar biasa memangnya mau apa sih pengen buah yang di atas sering terjadi buah gantungan belum dicapai bos sudah memanggil dari dalam rumah sudah cukup naiknya cukup hadiah untuk kamu sudah tak sediakan di rumah itu yang di atas cuma tipi-tipian di dalam tipi 21 ambil melakukan perjalanan menuju Allah itu bingung-bingung penting orang capek saya sudah 9 tahun menjadi ketua penegakan syariah islam di sukabumi terus ngerakkan terus nanti datang jemputan Allah bro bro sampai saya membuat gerakan pengamalan rukun islam secara sungguh-sungguh untuk menghidupkan berjamaah subuh sampai seperti disini tidak mudah itu katanya disini ya bisa ratusan lah masyarakat itu bagaimana ilmunya Pak Jejen sampai hari ini belum berhasil mau digerakkan alus tidak digerakkan kan baik gitu saya dulu keliling sendiri Pak pakai motor hudang-hudang gugah-gugah gugah dia kan berjamaah subuh di Karada Loba kebenaran dipotone kerloba di masjid di masjid barjamaah subuh terakhir kan soal fikir itu benar betul perempuan lebih baik di rumah kalau perempuannya seperti di toib tidak boleh keluar rumah saya setuju pakai usul fikir di pasar penuh dengan perempuan numpak motor cingjarius kemana-mana masih menang usul fikir di mana seri diajak mikir jernih jala kardian berani mengatakan begini saya testimoni ada pembuktian dulu ini sudah berjalan 20 tahun terus fluktuatif naik turun naik turun kan banyak orang penting capek gawek nurepot mau gawek-gawek aja putus asa jangan begitu baik saya percepat hadirin sampai di mana tadi sampai usul kembali kepada roji kepada hikam ini adalah apa manuver teknis teknis bagaimana menghadapi gangguan gangguan dalam melakukan perjalanan ruh menuju Allah baik mari kepada apa tadi Mabadi Ashroh modunya ab'alul kolbi sasarannya adalah pekerjaan kolbu hati-hati kolbu bukan daging hati jangan macet otak anda jangan macet kalau anda macet bahwa kolbu adalah daging hati hikam ini tidak akan berguna untuk anda dunia rata-rata di arab sekalipun di timur tengah memahami bahwa kolbu adalah daging hati ke kolbu dulu supaya jelas sebab ini modunya kolbu yang tadi gambar gambar awal dalam diri manusia ada jantung ada daging hati ini ginjal ini paru-paru paru-paru suka merokok penyakitnya paru-paru tidak merokok penyakitnya rupa-rupa kita kental sekali yang disebutkan kalbu adalah ini daging hati daging hati itu liver bahasa arabnya kabit dia ini jantung ini yang sering disebut sonubari jawab dulu gak apa-apa salah juga gak apa-apa sonubari ngomong sonubari sonubari pernahkah sanubari saudara tersayat pernah mengalami sakit hati jadi sanubari itu fisik apa perasaan luaran atau dalemen yakin tidak ragu-ragu keliru waduh sahaja yang budak bodo si jajan yang ngomong Indonesia Malaysia Singapura Thailand Filipina yang saja mana berapa ratus tahun kita menyebut ini adalah sonubari sonubari adalah perasaan karena kita tidak melihat ini pakai iya yaknya yaknisbat yaknisbat itu harus dicopot kalau mencari akar kata sonubari yaknya buang jadi sonbur sonbur buka internet kalau di komus tidak ada buka internet ada komus internasional saya punya ahli beberapa orang yang tukang internet buka ternyata sonbur itu jangan kaget nama buah sonbur itu nama buah ini pohon sonbur ini pohon sonbur ini buah sonbur tiga awas awas ada permainan ini ada permainan di dunia ada permainan yang mengelabui umat islam sehingga umat islam sulit bangkit karena yang bangkit paling demo demo teror demo teror no gitu cek eh cek ngelayanan yahudi ku demo jeng ku teror sarwajeng di garawan bujur yahudi hanya takut kalau muncul lagi manusia-manusia seperti para nabi dulu pir'aun yang gagah perkasa kaya raya hanya di kalahkan oleh seorang musa dengan sebuah tongkat alat gembala kadea ngadeng tongkat musa telahin pusaka nabi musa tapa ditursina datang tiluhur wahai musa kan di tipi begitu itu kan olahnya sutradara kamu tertipu lagi atas penghambaanmu kepada ku 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 berikan tongkat pusaka koko maafi ya minik wahai musa ada apa di tanganmu hiya asoi ini tongkat saya buat apa musa ahusyu ala gunami alat saya menggembalakan kambing itu pergi ngangon doma biasa kain ketika nabi musa zikir kolbunya tembus kepada Allah maka tongkatnya pun menjadi mu'jizat kolbunya dulu baru tongkatnya orang mengahulang iraham dengan kotak ajaib tambah di tv hayo serba ajaib ajaib bohong tertipu lagi pak prop saya bangga ketemu beliau profesor tafsir profesor yuhaya dan lain-lain itu kawan-kawan profesor saya nyebutkan ini harus dibongkar ini harus dibongkar berapa ini buah sonburnya berapa 1 2 3 kalau dilihat dari dekat begini kita lihat dari jauh jadi begini love valentin love gamarnak kita etema wawadulan bohong molong jeblong jurig ini percaya entema wuuu di baju gambar love di balon gambar love dimana love dimana sonbur buah sonbur jantung itu bentuknya seperti buah sonbur mantang disebut sonubari makanya oleh imam gozali dalam ihya disebut kolbus sonubari ada kolbu robani sudah lamun tengah hal nukiyakiyakiyak ngajihkan tepuguh kemana jihna rutenya harus jelas dulu setelah anda tahu ini bukan kalbu ini bukan kalbu rasul menyebutkan mudgoh mudgoh kepiawean komunikasi rasulullah berhadapan dengan orang yang belum paham betul daleman beliau sebutlah dalam dirimu ada segumpal daging dia baik semua baik dia buruk buruk dia lah kolbu padahal itu majaz mursal ini hadis hadis saya paham insyaallah hadis ini jadi sebenarnya ini bukan kalbu ini bukan kalbu kalbu adalah yuk ngomong dimensi abstrak dalam diri manusia dengan kata lain dimensi ketuhanan dalam diri manusia kenapa kiai kalah oleh mas ebit kiai Tuhan di sana ya Allah di atas sana cek kiai saking hati-hati takut tauhidnya terganggu maka Tuhan di sana cek si ebit Tuhan ada di sini di dalam jiwa ini berusahalah agar dia tersenyum berusahalah agar dia tersenyum kita mau yukwai ke penyanyi dalam banu penyanyi ahli ma'ripat dituangkan dalam lagunya mohon maaf lagu indonesia langsung dianggap goreng kabeh jangan disebut jelek semua lagunya bimbo Tuhan apa aku dekat engkau gitu aku jauh engkau jauh panet tt tt hikam tt tt murid kicacu kicacu luluhur suna sumedang guru saya 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 bati gak guru kaki gak guru kan hu jarok dikasunaan tah jeng wajib alison kuri dulu rahmat Allah ya kita lanjutkan jadi kalbu itu bukan daging hati dan kalbu bukan jantung tapi kalbu adalah skrip rahasia bahkan disebut kaabah hakiki kaabah kita terlalu kental nyebut kaabah adalah batu nudi ditut ya pajajian meremehkan tidak meremehkan agung mulia tapi hati-hati berjuta-juta orang kesana tapi mengapa doa kita belum dikabul saya as-sudas di saat ramadhan pada sholat witirnya kunutnya setengah jam kita ngampleh ya Allahumma suril muslimina di filistin Allahumma suril muslimina di filipin Allahumma suril muslimina di shishan Allahumma suril muslimina abin amin tapi tetap Afghanistan raja Libya raja Iraq hancur kenapa tidak dipelajari oleh anda kenapa berjuta-juta amin amin tapi terdengar oleh Allah tapi tidak didengar karena baru memahami bahwa kaabah adalah batu yang itu kita terlalu kental bahwa kaabah adalah ini itu pilarnya itu pilarnya yang dibangun sengaja tuguhnya itu sedangkan kaabunnya batu yang digapak oleh sayapnya malak jibril itu di bawahnya dan itu pun masih fisik kalbu baik Allah yang sebenarnya adalah kalbumu mohon maaf ya syariat harus kita lakukan hakikat harus kita perdalam fikir harus kita laksanakan tasawut jangan ditinggalkan baru balancing kita amin yuh 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 jadi perjalanannya adalah seperti tadi maka disebutlah kembali ke modoknya ap'alul kol wal hawas gak ngurus kolbu aja yang diurus juga hawas badan perasa min haistu tazkiyah wat tazkiyah apa buahnya bersih hati dan ma'rifat kepada alam mulguyum zaukon wawajdanan lanjut apa kelebihannya asyrapul ulu ilmu tasawute ilmu nupang mulia mulia na'ilmu lita'allu kihibi ma'rifatillah ta'ala wahubbi wahya abdalu alal itlam nisbat dengan ilmu liya yang lain adalah aslun laha wasyartun piha menjadi sumber dan menjadi syarat ibadah tembak tasawut bisa jadi sah menurut pikir tapi tidak diterima oleh Allah bisa sholat kenapa kedepeng tujeng kehusuan sah-sah saja menurut pikir tapi jangan salahkan kalau tidak diterima oleh Allah siapakah wadiknya pencetus ilmu tasawut siapa Allah siap kemada logika aristotelis yang lain-lain nahu adalah abul aswad ad-da'uli ilmu tasawut berarti Allah langsung lain ciptaan jalama prinsipnya prinsipnya ngarana menang jalama ngarana menang jalama tapi prinsip ilmu tasawut adalah itu Allah diwahyukan kepada Rasul merupakan ruh dalam syariat wal-adjal wal-adjal an-munazalah kuliah terus apa namanya ilmu tasawuf diambil dari sofa wa-sufi min sofa kolbuh pun yang pribadi kurang pas makhudun minat tanah tina sopa tina sopun kerasnya tina minat sufi wioslah benar pendapat cari di kitab lain masih ada istimdan sumbernya alkitab dan sunnah dan asar hadis-hadis ankhawasil umah apa hukumnya belajar ilmu tasawuf wajib aini parduain pengersa belajar tasawuf itu parduain semua orang harus tasawuf ulama tasawuf pejabat cendekiawan harus tasawuf pengusaha seniman atlet siah kb nyak tidak ada segmen tidak ada komunitas yang ditinggalkan jadi kiyaiti kos hakim salah benar salah benar salah jahannam benar surga kita wungkul sama babari bagaimana memperbaiki calon neraka jadi calon surga itu tasawuf ya saya mau nanya mahal mana meja dari papan lurus dengan meja dari badigul mahuni nah bahasa indonesian badigul mahuni tunggal masyona kena wah akar masyaru akar badigul mahal mana meja yang dibuat oleh mebel air ahli mebel antara yang bahannya bahan papan lurus biasa dengan badigul mahuni papan biasa meja begini paling berapa 300 ribu dapat tapi papan nudi jen tina badigul mahuni nudi jen nanti lubulan 7 juta saya kalau masuk ke hotel hotel bintang 5 di jakarta nah sokan ke hotel bintang 5 bubuhan tanah mayar kumpang mayar kumpang nitia suka ada kan dijajakan di depan saya nanya kepada pelayan eh berapa ini itu ada harganya apa oh iya 7 juta meja 7 juta sebab dia dibuat dari badigul kadang-kadang kita begini senangnya bergaul dengan orang baik tidak mau bergaul dengan orang yang tidak baik memang daripada kebawakan kita dimenitong tapi kudu nama orang bisa jadi halus makah dulu gudang jahiliyah dirubah menjadi pusat islam mesir dulu tempat capiraun dirubah menjadi pusat islam kalau bapak jadi ustad kemana-mana yang anugenah ustad kemana ke segi-geng mal saya pindah masyarakat di kampung ini yang tidak benar keras pindah ke sana pindah keras capek di mana-mana saya pernah tiga kali keluar dari nagrog ini saking pusing menghadapi masyarakat di sini alhamdulillah balik balik alhamdulillah jakarta di ciputan saya bikin pesantre sunanul husna al-ja'iyah disebut kenapa disebut sunanul husna sebab yang wakafnya haji sinen orang betawi jadi sunan husna pahji hasan al-ja'iyah akina karena pahja'iyah alhamdulillah balik alhamdulillah buktinya sekarang ternyata nagrog di sumpinganku pengersasa daya padahal ini kampung kelabu masa lalu kokom tau kokom komunis sedikit cuma 85% kelas sekarang alhamdulillah robah baik saya lanjutkan dari mana namanya namanya ilmu tasawuf sudah tadi istimlad yang dari quran hukum syaranya wajib masailuh kodoyahu al-bahithaan sifatil kulub kodiyah-kodiyah yang membahaskan sifat-sifat kalbu selesai apa itu mabadi asyarah kita masuk sekarang kepada hikmah nomor satu bismillahirrahmanirrahim min alamatil iqtimadi ikus tengah saking pirok tengah saking tetengger tetegenan alal amali ngatasya amal nuksonur rojai utawi sudah pengarap-ngarap indawujudi zalali indalam nalikane tinemune tiple min alamatil iqtimadi alal amali nuksonur rojai indawujudi zalali baca bersama amin jangan tergesa-gesa biasanya saya sampai sekitar sampai hikmah kelima puluh santai pak sampai hikmah kelima puluh santai lamonges dua poe kakaknya rada diborobotkan kan itu karena yang kita kejar bukan tamat hikam udah klemet mah bisa lah yang tamat untuk laporan pada orang tuanya gimana kamu ngaji tamat pak ya puas aku memberi biaya kepadamu 500 ribu karena kamu tamat ya urusan selesai kopi 1 ketan 2 beres kalau kita orang-orang yang sudah perlu orang dewasa bukan untuk nipu orang tua orang tua anak itu semangat hayang memiandere ingin memperbaiki karena itu cara saya belajar hikmah seperti ini pertama substansinya dulu dalam hikmah yang pertama ini apa sih intinya intinya adalah semangat tinggi dan ketangguhan tuh buskadinya nah wacana kalau bapak yang sudah ditalkin zikir sebelum melaksanakan la ilaha illallah akan mengucapkan ilahi anta maksudi itu semangat tinggi pak ilahi wahai Tuhanku anta engkau maksudi yang aku tuju aku tidak akan terjebak dengan alam mulki dengan kesenangan kesenangan yang ada bukan tidak punya aku tidak akan terjebak dengan kesenangan kesenangan di malakut aku tidak akan terjebak dengan kesenangan di jabarut karena yang aku tuju adalah lahut semangat tinggi semangat tinggi kalau saya tanya apa semangat anda jawab usul apa semangat saudara ingin apa usul itu apa melakukan perjalanan ruh sampai kepada Allah anda sampai kepada Allah rumah anda dekat pak bupati pak bupati di citengkor rumah anda juga di citengkor kalau saudara mau mengajukan proposal apa cukup dilempar ke rumah pak bupati pak syukma ah cukup gak pasti akan dijawab prosedural dong tanda tangan RT RW dulu rekomendasi kepala desa mana dukungan rekomendasi dari pak camat mana dari dinas terkait mana baru dipertimbangkan nanti di femda kan gitu ya pak caranya gak karena mentang-mentang apa dekat lalu main apa kita ngomong-ngomong perjalanan menuju Allah perjalanan menuju Allah kalau ngomong perjalanan perjalanan menuju Jakarta dekat apa jauh 120 dari Sukabumi ke Jakarta perjalanan menuju Allah jauh apa dekat bingung ngejawab mudah Allahnya dekat tapi prosedurnya jauh gitu ngomong cara tadi rumah bupati prosedurnya mawayah naik kepala buan ratu ngagidikan itu najan imah di pipir Allahnya mahadekat tapi prosedur kalau anda ingin sampai kepada Allah anda harus melakukan perjalanan ruh dari mulki masuk ke diulang-ulang ini masuk ke malaku terus ke baru ke sampai lah anda kepada karena lahut itu lahak lahak itu samar langit ditunjuk dengan telunjuk mohon maaf kenapa Pak Jajan pakai suna ini saudara saya yang dari Sumatra yang dari Kendal yang dari Jepara yang dari Purwokerto kan anda paham sunda mohon maaf ya punten ya punten ngancek itu aduh enak-enak kamu ketawa aku gak ngerti ikut ketawa aja hari Allah dekat jauh Allah itu dekat jauh ada ayat Al-Quran yang menyatakan Allah dekat ayat apa ayat romadon romadon itu harus menghasilkan kurbah anda kepada Allah disebut didinya korib korib itu dengan korib beda kalau korib wazan fa'il dekat kalau korib wazan fa'il maha dekat apa katanya maha dekat Allah itu maha dekat tapi tidak bisa ditunjuk dengan telunjuk tak Allah jangan didengar pakai telinga dipelototi dengan mata dijilat dengan lidah dirabah dengan perabah no gak bisa dia lahut Allah dari Allah sama Allah itu jadi mari menunjuk yuk sama-sama mohon maaf yuk Bismillahirrahmanirrahim dari mulki ke malakut dari malakut ke jabarut dari jabarut ke lahut begitu pak cara mempelajarinya seperti Nabi Muhammad dulu waktu Mi'raj kan dari bumi ke langit satu langit satu sampai langit tujuh langit tujuh sidrahmun setelah sidrahmun taha masuk ke lahut bukan di atas sidrahmun taha tanpa karena maka Jibril sendiri ditinggal ini tidak bisa dipungkiri hadith sohe dalam Bukhari malak Jibril anda tidak akan mendengar saya menyebut malaikat Jibril erak saya orang gaul di internasional menyebut malaikat Jibril disengsari ikan ente kebatur masya Allah malaikat jama walemufrad malak lamun hiji malak lamun lobak malaikat begitu-begitu wahai ulama besar guru besar hadirin saya di TV lihat profesor doktor kaya ibu muali gonang kokonangan maaf ya maaf ya bukan fanatik kapan kita mau memperbaiki diri malak Jibril dasarnya pajajian apa surat Yusuf falamma ro'ainahu akbarnahu wakota'na aidiyahunna wakulna hashalillahi ma'hadha basharun in hadha illa tidak ada malaikat tungkarim kalau satu wah ini bukan manusia ini malak ini Yusuf itu maka surat Yusuf terkenal ke Indonesia satu apanya tampannya yang kedua Zulaikho mengejar-ngejar nyebut lagi Zulaikho dia Zulaikho sadaleikho ah kesalah Zulaikho itu barbari anak raja barbar bukan orang Mesir bahasa Eropa itu bahasa Yunani orang barbar Zulaikho itu Zulaikho sebenarnya apa sih surat Yusuf rumus strategi mengeluarkan bangsa dari keterpurukan lagi-lagi Pak Haji Sef Bapak Ketua KNPI Janyur Indonesia ini banyak gitu aja gimana sih banyak dibelok-belok surat Yusuf itu cerita tentang seorang yang soleh merubah negara dari terpuruk menjadi jaya dari tadinya Mesir akan hancur tujuh musim panen habis dengan tujuh musim penceklik karena ada anak soleh di penjara memberikan arahan kepada sang raja maka Mesir tidak jadi terpuruk bahkan menjadi sumber pangan suaka pangan dari mana-mana datang kepada dia oleh kehebatan Yusuf mudah-mudahan kita jadi anak buah Yusuf tak gitu lain-lain yang diudak-mudahan tapi bisa mengeluarkan negara dari keterpurukan barang-barang senegara merusak daerah biak modale biak stimulan terus-terusan umatnya bangkit-bangkit bangkitkan dulu kalbunya bangkitkan bagaimana caranya ini caranya hikam itu teknis untuk membangkitkan semangat ya sudah balik ke tadi jadi perjalanan ruh menuju Allah kalimat inti dalam hikmah nomor satu satu adalah nuksonur roja apa katanya turunnya harapan seorang saling orang yang ingin merangkul Allah ingin berunsi bermesraan dengan Allah ingin sampai kepada Allah melakukan perjalanan di bawah bimbingan ahli yang sudah sampai tidak akan sampai tanpa dibimbing oleh yang sudah sampai mohon maaf zaman sekarang banyak orang mohon maaf mengaku sebagai ahli kolbu bahkan mampu membimbing orang lain padahal baru di kelas pengetahuan dia sendiri belum sampai ke sana hari ngajak ngajak ke New York hari nepi ke Limangan balik padahal pun peserta dari Garut ngomong New York New York New York ke Garut balik padahal ke Cianyur balik padahal ke Sukabumi balik padahal padahal jaman jaman sekarang banyak orang gembar gembor kayak dia tahu gak cukup pengetahuan harus sudah tembus diri anda nah sering orang suluk orang sedang melakukan perjalanan ruh menuju Allah apa dia ulama atau pejabat atau pengusaha atau atlet atau seniman selalu saya sebut sebut itu Pak sebab di otak manusia kebanyakan bahwa yang suluk adalah ulama yang suluk adalah ulama pukul apa ulama kita suluk suluk jadi jantan tingkat kerenjama umur 40 tahun aduh banyak orang berkilah bahwa untuk belajar ngurus kolbu harus umur 40 tahun balik 15 tahun dari balik ke 40 25 tahun 25 tahun diserahkan hidup untuk setan masa muda dibuang masa semangat dibuang masa fit dibuang keliru anda berpikir sejak kapan orang harus mengolah ruh diawali sejak 7 tahun 7 tahun kulugus di warah sholat eh sholat tengah warah ruh sejak kapan dia mulai diwajibkan sejak balik kalau dengan umur 15 tahun sejak kapan harus belajar tasawuf diajar tasawuf keliru orang yang mengatakan diajar tasawuf yang pertama adalah nukson roja turunnya semangat yang kedua adalah azalah terpleset kepada kesalahan saudara bisa berpikir seperti ini ya reknaon diajar tasawuf tasawuf tarekat tarekat ini masih kene sok salah ya jelamat jelamat sim syalabim nantinya jadi apa abrak adabrak orang-orang pragmatis itu yang berpikir seperti itu Pak untuk sampai kepada Allah untuk usul kepada Allah melalui perjalanan panjang waktunya bisa puluhan tahun jatuhnya bisa ribuan kali ya lain ini tak goreng ya lain ini tak salah ya tengguluk muluk munisiga lamun diajar ngomeruh langsung jadi jelamat soleh untuk saya mau nanya dulu nih bukan pengen dipuji kira-kira jelamat soleh jelamat belaguk ayo cing ece saya ngomong belaguk gitu saya tahu anda nyebut soleh karena saya kalau tidak disebut soleh marah ah saya nganya Indonesia jelamat butut yang disebut Allah sehingga menit menang nyebut goreng disitu adab dia jangan jelamat soleh jelamat butut tak gitu Alhamdulillah yang disebut soleh wah banyak salahnya saya banyak salahnya apakah saya orang yang sedang melakukan perjalanan iya ada mursyidnya pengersah apa mursyidnya pakai kitabnya ada amalan hariannya dikir tiap ada sholat 165 la ilah ilallah ada ketamannya ada manakibnya masih salah mending teruskan diajar mending learn adakah orang yang makan sambil apakah dia kepedasan nyocol mau apa kamu belajar tobat segala macam kamu dosa lagi dosa lagi seperti enak ngomong seperti itu ini orang tidak arif orang yang kalimatnya seperti itu orang yang tidak arif tidak paham roh tidak paham nafsu imam gozali mencotohkannya adalah apa seperti utang apakah kita punya utang kewarung bayar dong panah nyuk doi bayar doi itu nganyuk nganyuk bogat bogat duit bayar nganyuk doi nganyuk doi bogat doi bayar doi barang rekinit nganyuk doi tita jong pae orang ngutang lagi ngutang lagi begitu mau ngutang keburu mati maka matinya punya hutang enggak orang di kelas kita ini orang kelas salah orang pabrik salah kita bukan maksum kita bukan nabi kita ini daur ulang MR butut maju selamat selamat dis lo ter Tadi aja aja kan Tadi aja-tadi aja Tadi aja Lihat Hebatnya hikam Tidak mencerca orang yang salah Jangan putus asa Kalau anda terpleset pada kesalahan Karena kita memang gudangnya salah Baik Sekarang masalahnya apa Seorang salik Orang yang sedang berupaya memperbaiki diri Sering menghadapi kesulitan Karena tidak mampu melaksanakan Amalan secara istiqomah Sangat sulit mencapai tujuan Sehingga timbul putus asa Terbukti banyak umat islam yang tidak mau Menjadi salik Mung 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 Guru-guru Hayangnya boga dukun Sebab kalau dukun Tidak memberi amalan Untuk soleh Padulite Yang sihat Tau cerah Yang di doakan Wah ini penyakit Indonesia Maka orang berlomba-lomba Untuk jadi juru doa Bukan jadi juru takwa Ngejar-ngejar Buah Berkah Tangkal takwa Nggak diurus Hasilnya Berkah-berkahan Mudah-mudah Buah Cau Tangkal cau Tadi Terus tak hasil Nanti Cacau Indonesia Resepnya Mudah-mudah berkah Wah ini Ngabri Yang berkah Yang berkah Ayah takwanya Tadi urus Maka hasilnya juga Tidakkan berkah Benar Maaf jangan tersinggung ya Bapak-bapak yang Saya tidak anti Saya mantan pak Di bidang jadi Juru doa Saya mantan Saya pernah jadi Ahli hikmah Ngerti saya Menjol tamu Jekrek Oh kol Kol tahun 70 Tilo Pasti paling oke Saya salah menanak Ke lima das ribu Doa naipis Allah Kalau datang pak lurah Haji Mart Martin dari Tanggerang Datang ke sini Pak Kiyai Si Sapa ini sehat ya Sehat Sudah ketemu Anak abang Sudah Ketemu Sehat Alhamdulillah Ini Kiyai ada proyek lagi Lima M Pak Kiyai Iya Syukur deh Pembebasan lagi ya Terus gimana Biasa Minta doa Pak Kiyai Ini cuma untuk Buka anak-anak yang puasa Wah Kusabab dicabak Amplok na kanal Saya lagi Ngadu anaknya Allah Mata kata largi Ngeran walisong Apa Kusaya disebut Wah Kan jeng sehemulana Walik Ibrahim Jangan tersinggung Pak ya Bapak-bapak yang berprofesi Seperti itu Saya mantan Begitu Akhirnya Masyarakat Bukan takwa Yang tadi doakan Masih git Kosok Silahkan Anda mendoakan Orang lain Silahkan Mendoakan orang lain Tapi Dorong dia Supaya takwa Didoakan Ongkoh Didorong takwa Ongkoh Kakarek Belenci Udah didoakan Ongkoh Ketika mana Mata kuduk Ketol ibadah Ketika Mama Ketol ibadah Namanya Murid orang Nyuhunkan Asyak Nama Abdi Majeng Ya Suka bumi Jagoan Bidang gitu Daerah lain juga 11-12 Terbukti Banyak umat Islam yang tidak Mau menjadi saling Orang yang mengamalkan Metoda teruji Metoda zikir teruji Maksudnya Atau Torikoh Terlalu sedikit Perbandingannya Di Indonesia Kira-kira Kalau umat Islam 200 juta Yang belum dewasa 100 juta Tinggal yang dewasa 100 juta Berapakah yang Sudah memiliki Perjalanan ruh Menuju Allah Saya kira Belum lebih dari 4 juta Se-Indonesia Belum lebih dari 4 juta Jadi 96 juta Dari Dari kemana Dari Dari Zikir itu Adalah obat Obat kolbu Tomboh ati Iku lima warnane Di ujungnya Zikir Wengikang Suwe Baik Lanjut Ini masalahnya Masalahnya adalah Urayannya Tidak usah Panjang lebar Urayannya adalah Orang yang Ingin melakukan Perjalanan ruh Menuju Allah Dia harus tinggi Semangatnya Temenang Kecil semangat Walaupun dalam Perjalanan Banyak hambatan Banyak kesulitan Terpeleset pada Kesalahan Jangan putus asa Terus berupaya Tidak boleh Kita Tadi Sahur pangasawa Jangan alison Ngesek hak Musti Matang sok Di pikiran Tingku Orang Orang Menggawe Pacing Bener Apa pekerjaannya Baik saya tambahkan Pekerjaannya adalah Tahap awal Yuk kita lakukan Gerakan Pengamalan Rukun Islam Secara benar Dan sungguh Sungguh Gerakan Pengamalan Rukun Islam Secara benar Dan sungguh Ini sudah jadi program Majlis Ulama Nasional Pak Ikomah itu Ikatan Korea Mubarakah Cepat Nah ini Ini sejarah ini Perlu saya sampaikan Ngaji hikam Jangan jajan Malah Ngaji hikam Kita Orang ilmu Orang salaf Orang kolaf Orang akademisi Orang praktisi Orang politik Asal Asalkan itu Nalilah Ita'ala Manga Jalur mana Oke Nampi Naka Allah Nah Untuk pergerakan Harus ada payung Maka dalam Musyawarah Nasional Kedelapan Majlis Ulama Indonesia Maaf Musyawarah Nasional Delapan Dan Milan Ketiga pulih Majlis Ulama Dibuka oleh presiden Ditutup oleh wakil presiden Cepat Hasilnya adalah ini Hasilnya Ini Pak Jajan Sebagai tim Promos Ini adalah Kiai dari Balikpapan Mewakili Kalimantan Ini mewakili Sumatra Dari Aceh Ini mewakili NTB-NTT Ini mewakili Jawa Orang ini Dari mulai Banten Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Tengah Yogyakarta Jawa Timur Ternyata Manggajian Ketika saya Ini Profesor Nabila Lubis Nabila Lubis Debatnya lumayan panjang Alot juga Akhirnya Diketuk palu Oleh Gai Ma'ruf Amin Inilah gerakan kita Mohon maaf Mohon izin Ini Orsinil Di Budak Nagrog Pemikiran Yuk baca sama-sama Gerakan Begitu dalam buku Keputusannya Pak Kenapa Pak Jejen Mengajukan ini Dan diterima Oleh pleno Karena memang Indonesia itu Kelemahannya disini Kelemahan Indonesia Tadi dia Pak Rukun Islam Dianggap remeh Kalau membahas Jamul Jawami Membahas Bukhari Membahas Kitab Besar Oh Kiai Besar Begitu membahas Rukun Islam Dengan Islam Ini kekeliruan Indonesia Kekeliruan Struktural Kekeliruan Yang sudah Merata Bahwa Rukun Islam Dianggap Sesuatu yang kecil Baik kita lanjutkan Ke Rukun Islam dulu Berdasarkan hadis Bunial Al-Islam Al-Khomsin Maka Seperti ini Contohnya Syahadat Pondasi Solatihang Zakat Dinding Saum Kusena Haji T Kenteng Silahkan Anda Buka di internet Yuk Sama-sama Syahadat Pondasi Solat Tiangnya Zakat Dindingnya Saum Kusennya Haji Gentengnya Kuduku Mahai Sahadat Yuk Masuk Nusuna Wehla Nusuna Sahadat Kudunga Bukur Maripat Mahabah Syukur Jihad Berjuang Singakur Hata Ihlas Ulah Kabur Sahadat Diku Watan Tolap Ilmu Maca Quran Lobati Kirka Pangeran Ngalawan Nafsu Jeng Setan Ini sudah Disembar Ke dunia Sekarang Ada yang Berbahasa Indonesia Ada yang Bahasa Inggris Ada yang Bahasa Mandarin Ada bahasa Jepang Urdu Dan lain-lain Hikmah 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 Nomor hiji Bisa Nyalamatkan Indonesia Yang pertama Semangat Yang tinggi Selamatkan Bangsa Dan negara Wusulkan Diri Ke Allah Nuka Dua Nawan Adalah Digawai Kerja Keras Gening Salah Dui Paduli Ada orang Metukang Nawan Mesok Yang benar Sekaligus Memang Nanyin Comro Saya sudah Sembilan Tahun Memimpin Gerakan Penegakan Sadat Islam Cepang Bupati Aku Maju Maju Majelis Taklimah Palatur Jalankan Jalankan Bupati Apakah Tilo Puluh Persen Pantina Nol 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 Hikm Nol Nol Jadi tidak pernah putus semangat Untuk lokal Pasantren Mana saya pernah Turun semangat Bapak-bapak Ada yang datang dari hari Rabu Ada Hari Kamis Tepang Serang ajangan Jajan Ngagaya Maki jubah Atau Keren Macul Ngagud Macul Piraku Eta ajangan Gitu Nak kudu Kedul Jadi Jadi Kedul Limit Wajah Sang Ngalut Kedah Lemes Kos Orok Pang Sebel Sebel Nana Rasul Tepang Hijang Jelama Jeng Nol 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 Lemes Gawet Lalo Bana Jelama Datang Waduh Asang Ngimpi Kaling Lap Kamari Tegi Yuskidi Guma Saya pernah Petuh Semang Terus Digawet Lain Kio Irahannya Manawi Pangintan Melakmuren Dinasukan Buhana Manawian Gawet Ngadu Acing Bener Pernah Ketinggalan Sholat Tahjud Pernah Ketinggalan Dalam Seminggu Berapa Malam Ketinggalan Ari Kabehna Seminggu Berapa Malam Ketinggalannya Sisanya Ngan Kuro Wamin Allain Kuro Alus Alus Tegoreng Cekan Nge Ngang Tika Dinyah Hungkul Genah Celi Siap Siap Saya Hikam 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 Gawet Lain Hikam Hayo Heng Adong Wali Mane Kuro Jadi Wali Heng Wali Wali Dayak Wali Murid Wali Wali Nikah Punya Ember Di rumah Di mana Muli Di toko Toko Di mana Di pabrik Ayfabrik Bahana Di mana Tidak Tidak Runtah Atau Orang Orang Jadi Runtah Di dawar Ulang Weyuk Yuk Ayo Kita Terus Membersihkan Diri Terus Berjuang Rukun Islam Sahadat Ibu Panjang 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 Lima Tahun Kanatur Genap Tahun Mumun Cangan Bukte Layang Layang Ada yang Bisa Panjang Benangnya Panjang Atau Tidak Benang Panjang Di kaki Ayam Atau Di gulungan Rambut Anda Memanjang Di mana Gulungannya Di pikiran Mantak Witu Di otakan Mantak Bejat Balik Kana Syahadat Laha Ilaha Ilaha Tidak Bukte Maripat Mana Sese Amat Mana Nenangan Maripat Gunung Tsunami Gunung Bitu Subhanallah Hayte Bitu Subhanallah Ini Orang Yang Mati Kalbunya Orang Yang Tertutup Basirohnya Diri Diri Alis Ini Rambut Apa Bukan Termasuk Lompok Lompok Rambut Bulu Memanjang Sama Dengan Rambut Atas Atau Nggak Dimana Remnya Made in Jerman No Made in America No Korea No Citorop No Pikiran Mantap Bitu Di Otak Mantap Ya Ilaha Mari Pak Sekali Anda Berpikir Alis Saja Lalu Kalbu Anda Tergetar Timbul Jagbah Getaran Kalbu Pahlanya Lebih Besar Daripada Ibadah Jin Dan Manusia Sedunia Didinya Ucu Nganah Diajar Hikam Tidak Ukur Ngaji Ngaji Hikam Anda Punya Ibadah Hebat Super Boro Boro Sholat Boro Boro Jihad Bisabililah Goswak Perang Cicing Nama Gestikir Allahu Akbar Urang Nganyonang Nganahnya Sungit Daang Ceplak Subuh Alhamdulillah Nggak Marif Huruf Ipa Berapa 15 Adakah Organ tubuh Anda Menurut Bahasa Sunda Yang pakai Huruf Ipa Huntu Hanun Sukun Wadomah Hunte Wadomah Huntu Ikhbagen Huntu Adakah Bayi Yang Giginya Waktu Lahir Sudah Lengkap Bertahapkah Tumbuhnya Gigi Terima kasih Kalau Gigi Sudah Sepanjang Ini Apakah Terus Memanjang Kalau Gigi Seorang Ngomong Yang Di Pikiran Mantap Beto Di Otakan Mantap Balik Kena Syahadat Lai Apakah Badan kita ada tulangnya Kalau tidak ada tulangnya Bagaimana saya berdiri Saya tanyakan panjang mana Dari tumit ke dengkul Dari dengkul ke Mana lebih panjang Dari tumit ke dengkul Dari dengkul ke pinggul Tidak ada tulangnya Tidak ada tulangnya Tidak ada tulangnya Insya Allah lebih panjang Daripada tumit ke dengkul Kalau ini terlalu panjang ke atas Ini tidak menangguk Jadi kita Jangan ngusyum halodok Eh enak di sawah Panjadi Allah Rengang jadi Tapi genah Pernah ditapakurin Itu bahan maripat Jangan tolok Dibikirkan bisa meledak Diotaki bisa meledak Kembali pada syahadat Lah Ilah Numan tak tiap Tak sholat Sok dikir Eh tadi Kedul Dikir 165 Lah ilah Setiap habis sholat Itu malas-malasnya Itu playgroupnya TK playgroup Kalau yang kelas SD nya Ya 10 ribu 100 ribu Kalau dikir 100 ribu Itu 3 hari 3 malam Apakah anda tidak punya waktu Untuk dikir 100 ribu Saya tidak tuku maha carana Pernah dikir 100 ribu Itu tidak Itu tidak Ustadz Tukang pidato Tukang ngebahas quran Hadis Gimana Bisa nyangan hati batur Mentran sepermasi Nur Allah Dari nur Allah Pada kalbu kita Dari kalbu kita Pada hati orang Nuruhu asra'umin kalami Cahayanya lebih cepat Daripada ngomongnya Tengomong Tapi jelma balalagar Ngomong terus Jelma tebagar-bagar Yang ngomong ini Bawa jengkol Tambahan ku hasil pudun Kau nga wadul Nga bohong Gedebul Rahul Dikirte kadinya uco Ya Bukan aliran Apalagi disebut sesat Gagawa Pak Jajian tidak pernah Mengeluarkan barang ilegal Ngajak KNU Dibukan aku presiden Ngajak KNU Tarekat dibukan aku presiden Ngajak KNU Dibukan aku presiden Ngajak di majelis ulama Dibukan aku presiden Legal barang Barang ilegal Yang suka bumi Yang suka bumi Tersepun Bisa menenang Bisa menenang Bidah Batur bisa menenang Bidah Menenang bisa Batur Sunnah Menyak 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 Presiden Sedang membuka Apa itu Nah datul ulama Baik Paham Marifat Sebenarnya mudah Alatnya ada Untuk mengawali Mudah Jangan berpikir Bahwa Marifat itu Jadi wali Engkelanan etama Etama ahli Kalau sudah sampai ke puncak Tidak akan sampai ke puncak Tanpa dari bawah dulu Mari kita lakukan Marifat sejak awal Amin Hahaha Urang eser Kalau waris Etik Nampona Di sekeliling rumah Bapak Adakah pohon pisang Ada pohon pepaya Ada pohon cabai Nanam cabai Bisa dengan bijinya Nanam pepaya Bisa dengan bijinya Kalau Pak Jajian Akan menanam Cabai Satu pohon Pepaya Satu pohon Berarti Membawa bijinya Harus berapa Dua Biji siapa Biji Pak Jajian Salah Wah Ngaji hikam Jadi camp Langsung dibawa Kadinya Mat Latong tegang Teng Gaji Ma Capek Satu biji apa Pepaya Cabai Yang kedua Bici Yuk kita tanam cabai Marifat melalui cabai Sebenarnya Semua ini Bahan Marifat Kepada Allah Nanti Nanti di Hikam disebut Orang yang mampu Matanya melihat Makhluk Tapi tidak tembus Kepada Allah Berarti dia Buta Mata hatinya Di akhiratnya Lolong Ya Cabai Ditanam papaya Ditanam papaya Cabai Jadi Papaya Juga Tumbuh Jadi hara-harai Saya ngomong itu Cabai Tumbuh Papaya Juga Cabai Berbunga Cabai Berbunga Cabai Cabai Matang Papaya Juga Cabai Pedas Papaya Juga Papaya Manis Cabai Juga Kenapa Dari awal Selalu Sama Di ujungnya Jadi beda Bukankah Tanahnya Sama Uang hanya beda Satu meter Dua meter Dimana Allah Menyimpan Sambal Di bawah Pohon cabai Dimana Allah Menyimpan gula Di bawah Pohon papaya Mengapa Ini manis Mengapa Ini Pedas La ilaha Cing Dikir Sepuluh ribu Memikiran Cabai Orang Tidak Kadinya Orang Tidak Gitu Babacan Yang Lomba Rejek Kim Ya Allah Ya Tuhan Berikan Rizki Yang banyak Awas Allah Merah Rizki Kona Gusti Jadi Pangeran Menanggis Diatur Hanya Jadi Tuhan Tidak Kuliah Menjadi Tuhan Kita Ini Begitu Pada Allah Itu Sebenarnya Rata Rata Ngatur Tuhan Bukan Pasrah Pada Tuhan Saya Ambil Satu Contoh Ini Masih Hikmah Kesatu Bu Saya Ambil Satu Contoh Bismillah Alhamdulillah Seorang Ibu Punya Anak Tiga Satu Si Ujang Maaf Kang Ujang Pinjam Nama Dua Kang Asep Tiga Si Agus Si Ujang Getomen Tataragawe Si Asep Dekawemun Diber Si Agus Getol Getol Gawet Taram Menta Si Ujang Getol Menta Taragawe Si Asep Daek Gawemun Diber Si Agus Getol Gawet Taram Menta Haji Haji Romlah Tipe Tipe Pak Ogah Cep Dulu Buka Sholat Tuh Tuh Mana Rizki Sholat Tuh 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 Tipe Si Agus Rajin kerja Tidak pernah Mau minta Suk Isuk Isuk Melah Sholoh Terus Gus Kok kerja Terus Iya Minta Dong Sama Ibumu 5.000 Perak Untuk Rokok Malu Malu Kenapa Malu Sembilan Bulan Di perut Ibu Berapa Miliar Kalau Saya Menyewanya Oh Begitu Cara Berpikir Kamu Iya Malu Biar Saya Kerja Saya Menanya Kalau Anda Jadi Ayah Tiga Anak Ini Atau Anda Jadi Ibu Dari Tiga Anak Ini Kemana Anda Lebih Sayang Sepakat Ente Ka Allah Rek Jadi Numana Hayok Kira-kira Kita Jujur Masing-masing Anda Tipe Mana Kepada Allah Ashab Lumayan Kelas Menengah Yang Repot Ini Ngatur Tuhan Terus Ya Allah Kira-kira Bangsa Indonesia Rata-rata Kelompok Mana Pak Bapak Yang Di Dewan Saya Kira Lebih Tau Kondisi Masyarakat Kelompok Satu Wahai Kawanku Dari Kementerian Agama Wahai Kawanku Majlis Ulama Wahai Kawanku NU Muhammadiyah Persis Wahai Kawanku Dari Ormas Ormas LSM Dan Lain-lain Umat Ini Kapan Mau Diperbaiki Selama Babongetan Babongetan Sieta Kita Sebelun Allah Salilai Wahai Indonesia Sejahtera Kabur Rajak Papua Bintang Kejora Orang Sunnah Yang Marah Risa Ayo cepat Back to Allah Kembali Kepada Pancasila Silah yang pertama Ketua Nanya Maesha Saya bahas Di Mabestani Saya bahas Di mana-mana Saya bahas Di Istiqlal Bisi Pajaran Mongkosong Monya Pajajan Orang Kampung Maka Hutbah Di Istiqlal Kudu Dibuktikan Kantum Cepat No Baru Satu Hikmah Ini Masih Masih Di Zalal Nuksonur Roja Zalal Nuksonur Roja Ini Istiqlal Ini jamaah Zikir Sebahagian Kecil Dari murid Pangerseabah Yang bergabung Di Istiqlal Kira-kira 16.000 Adalah 6 bulan Sekali Kita di Istiqlal Kita mau balik Nah Si Jaya Jaya Hayah Ini Agul Sukabumi Sukabumi Dikir Segala Rupa Weng Anggile Tengah DKI Pusat Ibu Kota Naku Budak Dibing Suka Bumi Sukabumi Sukabumi Disebut Aliran Kok mau Disebut Sesat Segala Rupa Kos Listrik Aliran Sesat Gagabah Ada Lembaganya Di Nahdlatul Ulama Ada 26 Lembaga Lajinah Badan Otonom Yang Kawan-kawan NO Mau jadi NO Apa Anda Ahlul Riasah Ngejar Kedudukan Ahlul Gonimah Ngeberi Gegelen Ahlul Hitoh Perjuangan Anda Ngerak Dipakai Terserah Jawab oleh Anda sendiri Baik hadirin Mari kita Kita lanjutkan Itu hikmah nomor Satu Tanda orang Yang merasakan Sampai dengan dirinya sendiri Ketika terpleset Ia menjadi putus asa Jadi bagaimana Kita harus terus maju Jatuh Bangun Jatuh Bangun Seribu kali jatuh Seribu kali Bangun Hiji Ayah Canakan Muli Hikmah Kehiji Ayah Manfaat Ngempray Wawasan Ngempray Pajajian Tadi Nyebutkan Gening Anan Nah Rukun Islam Rukun Islam Kalih Wacetik Kalapa Temung Genu Nung Mabugan Gamar Kalapa Gerah Saya Menanya Bapak Bapak Pasti Tahu Al Quran Al Karim Berapa Juz Berapa Surat Kalau Diperas Maknanya Terlangkum Dengan Surat Apa Patihah Pinter Patihah Diperas Lagi Maka Maknanya Terdapat Pada Apa Bismillah Diperas Lagi Maka Masuk Pada Apa Masuk Pada Bikana Makana Kenapa Kenapa Bapak Bapak Tahu Itu Karena Ada Kitabnya Huzinatul Asrar Dan Lain Lain Itu Cukup Enak Jadi Hapalan Jadi Bahan Pidato Tapi Yang Ini Yang Kurang Dibahami Kalau Ini Aranya Kepada Pergerakan Pak DPRD Kepada Pergerakan Al-Quran 30 Juz 114 Surat Seperti Kelapa Dibuang Sabutnya Dibuang Tempurungnya Diparut Dagingnya Diperas Menjadi Santan Kira-kira Kilonya Sama Enak Kalau Ini Tiga Kilo Satu Buah Maka Setelah Jadi Santan Paling Juga Satu Ons Umpamanya Beratnya Tetapi Ini Saripati Al-Quran 30 Juz Kalau Diperas Amaliyah Gerakan Amaliyah Pengamalannya Adalah Rukun Islam Jadi Saripati Amaliyah Quran Rukun Islam Tidak Akan Bodoh Allah Mengutus Malak Jibril Membawa Rukun Islam Sampai Kiamat Tidak Bisa Dikurangi Tidak Bisa Ditambah Masya Allah Saripatinya Ini Jadi Kalau Saya Melakukan Gerakan Pengamalan Rukun Islam Masuk Menjadi Program Majlis Ulama Program Unggulan Karena Di sini Kelemahan Kita Saya Sampaikan Kemarin Pada Workshop Pena Mas Pena Mas Dengan Kementerian Agama Sok Gerakan Rukun Islam Syahadat Kudum Maripat Mahabah Syukur Allah Dengan Gerakan Apa Tolap Ilmu Baca Quran Gerakan Pak Menteri Agama Kami Sudah Sembilan Tahun Menggerakan Itu Dari Magrib Sampai Isha Masyarakat Ingin Membaca Quran Semua Lain Gak Ginggung Masya Allah Kita Belum Berhasil Gerakan Zikir Melawan Nafsu Dan Setan Melawan Nafsu Dan Setan Yuk Kita Masuk Yang kedua Kalau Memang Sudah Bisa Dicerna Lumayan Dari Obrolan Saya Barangkali Ukadinya Hikmah Nomor Hijid Harus Tetap Tinggi Apa Semangat Optimisme Harus Tinggi Jangan Pernah Turun Semangat Pajajian Cita-cita Pribadi Apa Wusul Itu Lebih Tinggi Dari Anda Ingin Jadi Presiden Lebih Tinggi Daripada Anda Ingin Jadi Menteri Lebih Tinggi Daripada Anda Menjabat Anu Dan Anu Wusul Yang nepi Tadi Ayah Deket Dengan Prosedurnya Jauh Kita Melakukan Perjalanan Rukun Islam Kita Hidupkan Dengan Baik Sholat Sholat Pardu Berjamaah Di masjid Sholat Malam Dan lain Sebagainya Jangan Banyak Dihitung Dihitung Kalau Gesanu Sholat Gesanu Puas Gesanu Pak Untuk Tembus Kemak Ripat Yang Tembus Kepada Allah Bisa Jadi Saum Puluhan Tahun Tahadus Minimat Saya Baru Belajar Paling Dua Tahun Berhenti Dulu Saum Dua Tahun Luar Biasa Luar Biasa Luar Biasa Dua Tahun Dipakai Mupus Nosa Nenyo Bujur Temahi Saya Kernyupir Di jalan Ahmad Jani Panlo Panung Cinggarit Telak Telak Puasa Dua Tahun Dipakai Mupus Setak Gitu Cangga Wadul Cangga Bohok Pantes Para Wali Saumnya Sampai Dua Puluh Tahun Belum Lama Wafatnya Kan Baru Dua Tahun Berapa Saum Beliau Tiga Puluh Tahun Kalakah Disebut Bidnah Dini Sukabung Bidnah Uktir Rasul An'asungu An'a Uktir Hadis Terus Tanyahu Berhadis Jurusan Kedul Senen Kemis Kita Jalan Kiyai Jabrak Kiyai Nen Uptir Puasa Ustaz Nen Uptir Puasa Ustaz Guna Uptir Puasa Jadi Mandala Alakhir Kapa Ilih Kita Kan Cukup Memberikan Bimbingan Menjelaskan Kalau Ada Orang Lain Melaksanakan Kan Pahlanya Kembali Ke Kita Bonus Tertepan Itulah Indonesia Pak Orang Lain Sedang Tahajud Pak Kenapa Ustaz Tidak Tahajud Naumul Alim Khairum Min Ibadat Tidur Tidurnya Orang Berilmu Lebih Besar Pahlanya Daripada Ibadah Orang Bodoh Lu Orang Bodoh Lu Ibadah Gu Bisa Masuk Ke Kedua Atau Masih Kurang Jelas Ke Satu Semangat Harus Selama Umat Masyarakat Islam Di Negara Kita Belum Menjadi Orang Bertakwas Sempurna Jangan Pernah Merasa Puas Jangan Berhenti Bertobat Pernah Baca Itu Paham Atau Enggak Itu Yang Jadi Masalah Kalau Sekedar Menterjemahkan Pasti Bisa Tapi Yang Repot Sahurwa Alison Merasakan Kalau Mengetahui Bisa Merasakan Kalau Ingin Merasakan Mohon Maaf Mohon Izin Yuk Angkat Tangan Saudara Angkat Tangan Saudara Kadeo 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 Ilaha Ilaha Anta Ngomong Tiada Tuhan Selain Engkau Subhanaka Maha Suci Engkau Ini Kuntuk Aku Aku adalah Aku adalah Kata aku Ngacung Kadeo Balikan Jangan Kadeo Tunya Begitulah Telunjuk Kita Jadi yang Dolim itu Orang lain Terus Dolim 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 Padahal Ente ngomong Subhanaka Ini Kuntuk Ini Kuntuk Aku adalah Minazolimin Termasuk Orang Yang Dolim Termasuk Orang Yang Dolim Mananudolim Syahat Mahal Ini Mahal Ini Orang akan Mulai Menjadi Baik Kalau Sudah Merasa Aku Yang Dolim Kenapa Masyarakat Suka Bumi Masih Sepini Pak Jajian Salah Saya Jadi Ketua Majlis Ulamanya Nggak Bener Salah Saya Belum Bisa Mencantai Salah Saya Banyak Ngomong Daripada Kerja Salah Saya Kalau Lain Harap Penjel Hadirin Salah Saya Bahasa Bahasa Di depan Allah Berdua Dengan Allah Ini Kuntuk Minazol Gerah Tapakan Ente ngomong Begitu Ditanya Pak Bagaimana Masyarakat Masih Bandal Baradagong Jelam Anak Telas Terang Di Jaman Kusaya Gesti Dalilan Dicelaskan Kurang Kumah Tengah Wara Kone Wara Goblo Jelam Jelam Anang Nabi Yunus Mengatakan Ini Kuntuk Aku Yang Dolim Belajar Hikam Itu Belajar Merasa Itu Jadi Yang Dolim Ingin Jadi Anak Buah Biraun Ingin Merasa Kira-Kira Sombong Sedang Menjadi Anak Buah Firaun Saat Pancak Kaki Pancak Kaki Ya Hikam Pergi Ngebetrikan Batur Diri Ura Bismillahirrahmanirrahim Kol Kol Kut B Kol B Lub Nani Sir Hod Diri Wainuhu Urfani Firauni Nafsi Harunu Akli Wal Hawa Hamani Mau Nggak Dijasahi Doa Ini Dalain Doa Permintaan Ya Allah Allahumma Titik Biasa Urjuk Niri Kateron Hani Anto Iba Sakirli Kulubanas Nt Nt Nya Nya Nt 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 Kuluna Batur Kabe Mal Bisa Ngelok Nt Tetap Ayang Batur Sanapun Aik Atur Batur Kue Aik Kudu Jiripang Aik Kudu Jiripang Kudu Patut Diurus Ini Lebih mahal Daripada Doa Rizky Benghar Lebih mahal Daripada Mercedes Baby Ben New Ice Lebih Besar Dari Rumah Satu Miliar Lebih Besar Dari Tanah Saw 10 Ektar Dan Ini Bukan Doa Ini Adalah Ma'rifat Lihat Kalbi Kutbi Kalbuku Kutubku Puncak Yang Harus Kukejar Adalah Kalbuku Nah Diri Mana Ngu Dudi Udak 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 Kemana Men Eh Tidak Wakolabi Lubnani Sedangkan Badanku Adalah Lubnanku Gunung Lubnan Patamorgana Sirri Khadiri Rahasiaku Adalah Nabi Khadirku Ini Nabi Khadir Ke sisi Laut Kemana Meni Sama Apa Apa Yan Ngu Adul Tung Tung Nama Gada Bu Apa Panggih Yang Jangot Panjang Begeng Pukul Lama Tanyatu Dicebut Bukul Mata Khadir Mata 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 Makrifatku Mata Kalbuku Adalah Makrifatku Firaun Firaun Mata Mata Dikir Sok Tiba Beran Ke Perum Mata Tidak Nga Dibri Kempir Awan Seteu Mata Aik Dikir Alus Nama Laman Jeng Batur Ulah Sok Bentar Sampai Sok Lala Batur Kalau Kamu Zikir Nya Melek Akhirnya Lihat Orang Lek Diri Seorang Ilah 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 Bukan Ilah Ilah Cari Jumlah Ilah 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 Ini Miskin Indonesia Miskin Manusia Manusia Seperti Yang Ada Adalah Mohon Manusia Manusia Main Otak Main Mulut Makanya Kita Jadi Lemah Kita Kurang Dibantu Allah Saya Mohon Kepada Sudara-sudara Yang Bergerak Di bidang Apapun Coba Merapat Kepada Allah Merapat Kepada Allah Amin Hikmah Yang Kedua Mungkin Untuk Malam Ini Saya Tidak Lama Tinggal Saya Hikmah Dailah Tadi Pan Atos Sekapur Sirih Pembukaan Dan Lain Lain Sekarang Yang Kedua Mohon Dibaca Apa Substansinya Dalam Hikmah Yang Kedua Yang Kesatu Semangat Dan Tangguh Yang Kedua Adalah Kerja Keras Yaitu Lalu Banda Bahas Hikmah Tidak Apal Mata Holang Anak Teng Bener Teng Teng Bisi Salah Omekan Teng 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 Mata Peng Teng Peng Mata Hulang Nama Mau Jadi Apa Si Mata Hulang Bahasa Indonesia Lembaga Jadi Lembaga 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 Nih Orang Orang Pendidik Kerja Keras Nggak Ada Islam Maju Tanpa Kerja Keras Mat Islam Lohan Lahit Malas Nggak Harap Teng Diberi Matur Jadi Kiyai Jadi Jago Proposal Proposal Terus Saya tidak bermaksud menyinggung siapapun Silahkan hak anda Tapi mudah-mudahan saya tidak terbawa jadi orang seperti itu Siapa orang yang dalam hatinya mengejar-ngejar pemberian orang Sebelum orang itu memberi Maka dia sudah diberi 70 kepakiran oleh Allah Salah satu penyebab Umat Islam di Indonesia miskin adalah karena Menggantungkan hidup pada pemberian orang lain Sifat yang babad habis Di ulama dihirup kegituan Kado-kado orang Nggak beri pemerik Di sarapan-sarapan Pajajian Cenawani Nyian Pangajian Nuhadirna 500 lewi Ayah seribu Bisa dia kenyeng Kenapa tidak Yang kaya Allah Saya tidak punya sawah seperti buah obay Puluhan hektare Ratusan hektare Tapi Benghar-harta Udah-mudahan ah Kabeh kiai Simbelenghar Hatte Kakarek Benghar-harta Emang ada-ada Benghar-harta Aikir balangsak Sekberehan Aikir benghar Sekoreta Saya juga Kalau andaikan Nanti saya juga pasti Kalau andaikan Kalau andaikan Mulai Mulai Lakukan Infak Keluarkan Keluarkan Antik mobil Jep Ya tiga mobil Gep Ikhlas Kerana Allah Kira ente Kualoh Neneng anjimat Benghar Kemana-mana Dina Diri seorang Apa kalimat Intinya Al-Asbab Kerja keras Untuk mencapai tujuan Siapa yang tidak setuju Tasawuf itu Begini pak Waduh Ini meleku Encek Eleku Jepang Lumpang Jepang Di mana Lumpang Jepang Luh Geska budaya Beda Lumpang Sunnah Monyang Friang Oke rumah kejat Ampura Ngedun Salah kena kedua ibadah Dalil bijil Jadi dalil nateh hujah Peragi nolak serangan batur Bidato Saudara-saudara sekalian Anda tidak akan mencapai syurga Kalau tidak menginfakan apa yang Anda cintai Cekhateh batur Orang lain pada saya Kalau saya pada orang lain tidak mau Atajrid Menjaga posisi setelah mencapai tujuan Saya menerjemahkannya begini Pak Mohon maaf Atajrid itu begini Orang terus melakukan asbab Ibadah getol, digawek getol Tunung tilulung getol Otak terus diperes Tanaga dikaluarkan Istirahat diatur, kesehatan dijaga Terus Manfaat, manfaat, manfaat Mula-mula jelamah Seperti ulat Kos hilud Adih hilud Sok naon kebatur Ngatelan Kasih iya Ngatelan Kasih eta Ngatelan Kasih itu Ngatelan Hilud atel Gak apa-apa Gak apa-apa Tahap awal memang Memang kelas-kelas ulat Gatelan Gak apa-apa Tapi jadilah kepompong Lihat ulat menjadi apa Kepada berapa benang dia bergantung Satu benang dia bergantung menjadi kepompong Ditebak angin Pasrah Pasrah Setelah lama jadi kepompong Keluarlah dua apa Lepaslah kepompongnya Maka dia Menuju Allah Tasawuk tak itu ucu Lain jumud Nengalkan tanggung jawab Urang tak hirup Tak tukang ngatelan Wai batur Musingken batur Pika sebelun batur Pika kehelun batur Ke atasan Ke bawahan Nenjra Kaksa gegiren Nyepak Masuklah pada Membalut diri kepada Allah Tanpa meninggalkan aktivitas Kerja tetap jalan Riyadhah sambil bergabung Ujlah sambil bergabung Dengan orang lain Ujlah di tengah pasar Walaupun anda bersama orang lain Di pasar dimana-mana Tapi hati Ujlah ke Allah Terus Ngobrol jengbat turpek Tapi hati Dikir ke Allah Terus Jalan Lama kelamaan Setelah anda tekun istiqamah Maka anda Akan diberi Makom tajri Mang jejen Sepuluh tahun Dahar sore Ente isuk Baju hiji Lesot mani Cicina di imah Butut Jelah menukung Singan yang kanagrog Tahun delapan puluh Hayang papangih Jeng mang jejen Datang ke istana Nah Tak iya istana jejen Sana jalan lain Iya Tapi anak Nga haja Papangih Jeng imah Pas Jeng imah Hanya baretok Puluh tahun Dahar sore Ente isuk Baju hiji Lesot mani Alhamdulillah Tepernah Hate Sugane Dulur Di Jakarta Ngirim Reklebaran Reklebaran Boga duit Opatrebu Sangsara Luar biasa Budak lewe Hayang daging Teboga Padul Daripada Ngugura Yang berang Pentakan Hubungan Jadi Kiyai Menjelang Lebaran Ngurilingan Yang tahan Jakat Mustahik Jakat Dengan Dalil Sabilillah Hikam 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 Terlain Kepapa Yoka Batur Kepapa Mediri Semakin Hati Kita Sering Mengharap Pemberian Orang Semakin Tertutup Rizki Min Hayatul Layak Tesik Puluhan Tahun 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 Njaya 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 Bajaya Mana Delwiliang Oh Wahnya Kamari Ayah Njaya 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 Pasantrena Hektaran Bangunan 6 Milyaran Nah Nkitu Hidmah Kaguro Ulasak Kaguro Kau Nantang Kaguro Awas Sebesar Apapun Kita Tetap Kita Di bawah Telapak Kekik Guru Itu Adab Kepesantrena Ia Megedek Muson Nantang Kaguro Nekir Kaguro Cilak Akhir Alhamdulillah Gening Ayu Bukti Ayu Jeng Eta Iya Lalu Semana Tapi Saya bisa Begini Sekarang Karena Saya Menimati Pejabat Datang Ke sini Teng Sok Ya Datang Pejabat Aduh Kira Kira Bupati Kepesantrena 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 Ini Ini Ada temennya Pak Haji Ardawi Itu penasehat Jayasani Nifadolo Kenapa Di beliau Sayang Kepada saya Karena saya Ketinggaliku Beliau Mandiri Tidak Kepesantrena Barang Penta Cepot Sop Nyebut Asi Cepot Atau Nyimpang Adirek Lebaran Teka Bapak Ayawem Beren Kedaging I Isin Pak Abdi Jalmi Tegaduh Bapak Jilema Benghar Pajarkan Abdi Barang Penta Mual Siapa Cere Beda Jeng Batur Netek Gitu Mari Siap Itu Ngomong Batur Ngomong Orang Ayo Mulai Anda Mulai Apa Masalahnya Masalahnya Permasalahan Atau Kasus Lapangannya Laptopnya Lambat Ini Masalahnya Tolong Dibacakan Pak Ya Cintarik Pak Sok Tolong Dibantu Masalahnya Ya Nah Ini Al-Mukaram Dari Bapakan Cewaringin Cirebon Keluarga Besar Guru Saya Ketika Ditanya Mengapa Hidup Anda Belum Sejahtera Yang Jawab Nasib Saya Sudah Seperti Ini Masalah Banyak Orang Yang Malas Tetapi Berkedok Iman Dalam Hal Duniawi Maupun Ukrawi Ketika Ditanya Mengapa Hidup Anda Belum Sejahtera Yang Menjawab Nasib Saya Sudah Seperti Ini Padahal Ia Belum Tahu Hakikat Catatan Nilahul Mahfud Di Satu Pihak Menerima Apa Adanya Itu Penting Tapi Bila Tidak Dibarengi Dengan Semangat Maju Ia Tidak Akan Menjadi Orang Yang Maju Atau Atau Di Bidang Ma'rifat Dan Beribadah Ketika Ditanya Kenapa Ma'rifat Dan Ibadah Cuman Seperti Itu Ia Menjawab Takdir Saya Cuman Segini Begini Sama Dengan Tadi Padahal Ia Tidak Tahu Hakikat Takdir Padahal Catatan Lawhil Mahfud Ia Tidak Paham Dia Sedang Berada Di Makom Asbab Ia Tidak Paham Dia Sedang Berada Di Makom Asbab Kerja Keras Sebagai Upaya Mencapai Tujuan Atau Dia Di Makom Tajrid Yakni Dia Sudah Ditanggung Penuh Rizki Atau Makom Na'adupatnya Oleh Allah Ini Bukan Untuk Orang Lain Ini Untuk Kita Allah Memposisikan Manusia Di Muka Bumi Ini Dari Sisi Maju Macet Imannya Ibadahnya Rizkinya Prestasinya Pangkatnya Dan lain sebagainya Dibagi dua Ada Makom Asbab Orang Harus Berupaya Mencucurkan Keringat Kerja Keras Jangan Malas Itu Asbab Dengan 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 Yang Benar Tentu Ada Tajrin Setelah Allah Menilai Orang Ini Benar-benar Ingin Menegakkan Agamaku Benar-benar Berpihak Kepadaku Hanifah Musliman Maka Allah Jemput Dia Tadi Nah Rizkin Aku duduk Hulupet Nyawa Lutlet Kesan Eh Lila Kalila Tukung Senge Sange Dikirim Rizki Pak Setiap Manakiban Saya sebagai Murid Pengersa Abah Belajar Dikir Terekat Kodiri Hanak Sabandiyah Rata-rata Manakib Disini Berapa Ya 2000 Ada Ya Bapak-bapak Yang tahulah Saya Saya nyebut Ada gambar 2000an Rata-rata Yang namanya 2000 Selain kita Bantu ilmunya Juga kan Kita sediakan Konsumsinya Kalau Satu Porsi 10.000 Maka 2000 Adalah 20 juta Ya Setiap Bulan Namun Di otakkan Kok otak Pengersa Kesepuhan Pengersa Samarang Garut Dimana Pantar Mang Jajet Pengusaha Lain Pejabat Lain Tablet Tarang Harga Kencara Batur 30 tahun Saya jadi Mubelik Sampai hari Ini Layak Kalau Saya Ada yang Undang Boleh 10 juta Batur Anak Buah Saya 10 juta Sampai hari Ini Saya Tidak Berani Diundang Ke Malaysia Ke Thailand Ke Mana Mana Ke Baweyan Ke Kalimantan Ke Sulawesi Belum Pernah Lidah Ini Mengucapkan Boleh Tapi Ngerti Ya Dari Sana Jangan Lupa Duren Jangan Lupa Bukan Sombong Saya Bersyukur Diberi Istri Oleh Allah Umi Kalau Saya Mau Ngaji Kemana Mana Bukan Begini Kadanya Kira-kira Teka Hartiman Atau Ngaji Kadanya Pak Jangan Lupa Kalau Di Daerah Situ Dukuh Pak Kumpam Bukan Istri Saya Tidak Begitu Alhamdulillah Istri Saya Bertanya Pak Mau Ngaji Kemana Daerah Mana Mau Pakai Mobil Yang Mana Bukan Sombong Banyak Mobil Tapi Kelayakan Jalan Pakai Hartop Kalau Ke Hutan Pakai Mercedes Pakai Terano Pakai Innova Pakai Line Cruiser Bagaimana Yang Layak Kalau Pakai Pesawat Pesawat Apa Mau Lion Garuda Batavia Dan lain sebagainya Nginap Di hotel Mana Mau Hotel Hotel Yang Layak Layak Orang Menengah Seperti Saya Jadi Biaya Berapa Untuk ini Untuk ini Dihitung Sekian Nih Supaya Bisa Balik Tidak 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 Amplop Keliru Alhamdulillah Amplopnya Tebal Tidak Tidak Bon Belanja Pas Mau pulang Nyangkut Karena Konci Tidak Salah satu Penyebab Da'wah Kita Tidak Tembus Kepada Umat Karena Belum Apa-apa Sudah Berpikir Imbalan Dari Manusia Kenapa Mau balik Gede Di Indonesia Banyak Tapi Tidak 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 Saya Bukan Orang Soleh Saya Bukan Orang Ikhlas Bukan Tapi Saya Tidak Mau Tercepak Seperti Alhamdulillah Saya Menjadi Pihak Mendahulukan Diberi Ketimbang Memberi Saya Ingin Mendahului Memberi Siap Pulang Dari sini Jadi Pemberi Ek Jadi Mustahik Jakarta Jadi Musake Jadi Mustahik Abadi Saya Umur Hidup Langanan Kan Saya Pak Pak Miskin Ini Diborong Dua Nana Hikam Hikam Tindagrog Hikam Itu Perbaikan Akhla Nyebut Tepuka Duit Nyerbung Jisamsu Baik Kerja Keras Asbab Itu Kerja Keras Kerja Keras Bukan Berarti Banting Tulang Merusak Diri Bukan Seimbang Tawazun Tawazun Lama Kelamaan Allah Melihat Orang Ini Benar-benar Bersemangat Tinggi Kerja Keras Ikhlas Allah Yang Maha Kaya Memperhitungkan Semua Jena Siako Aing Ditanggung Sudah 20 Tahun Belajar Mengikuti Manakibat Dari Mulai 300 Orang Sampai 2000 Orang Terpernah Pogah Hotang Tidak Sekarang Tambah lagi Kegiatan Hikam Bulan Ramadan Mohon Maaf Kenapa Saya tidak Menyebutkan Biaya Anubian Tidak Bebas Bebas Tidak Sebulan Sekali Ngonang Tetangga Selemur Dalah 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 Orang Selawatan Lain Hayoh Dihonang Batur Getol Rumpat Rampit Tidik 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 Bisa Hidup Prakas Seperti Itu Allah Tidik Senang Seperti Ya Amin Jadi Lakukan Asbab Tajrit Akan Datang Pada Anda Ini orang-orang Malas di Indonesia Ngomongnya Begitu Saya Ngomong Begitu Kan Ini direkam Kalau kira-kira Anda cocok Hapus saja Tapi saya Ngomong Begini Karena Teman Saya Pernah Ngomong Begitu Saya Punya Teman Malas Luar Biasa Udud Sopwe Keneblas Batam Gagah Tapi Tidak Saya Sebut Namanya Ketika Ditanya Eh Jawabannya Tadi Bahasa Bahasa Apa Tajrit Sebelum Musim Harusnya Masih Asbab Ini sudah Bermain Tajrit Nanti Rasakan Sendiri Dalam Perjalanan Lila Kalilah Orang Kualah Ditolong Dibantu 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 Mulai Genyai-genyai Tajrit Pengintan Pengersa Untung Dilesot Walaupun Sudah Merasakan Tajrit Asbab Terus Jalan Tapi Dikurangi Diganti Diganti Dengan Memperbanyak Ibadah Mahdoh Pada Allah Baik Itu Saya kira Urayan Daripada Hikmah Diulang Hikmah Pak Irod Datukat Tajrit Mane Hayang Tajrit Tidaik Berupaya Ma'iqom Atilla Iyak Apila Asbab Padahal Allah Menempatkan Kamu Pada Makum Berupaya Itu Adalah Permainan Sahwati Permainan Napsu Wa'iroda Tukal Asbab Dan Kehendakmu Untuk Berasbab Padahal Engkau Sudah Ditajrit Oleh Allah In Hitot Anil Himmat Aliyah Meskid Memang Rizki Sesang Alen Bungkul Tak Ada Tugas Lain Ada Tugas Lain Saya Kalau Ditanya Andaikan Saya Tidak Terpilih Lagi Jadi Ketua Umum Kemarin Tidak Akan Mengatakan Kehabisan Pekerjaan Pengersah Profesor Ada Tugas Yang Lebih Berat Daripada Jadi Ketua MUI Ada Tugas Lebih Berat Daripada Jadi Suryah Nahdutul Ulama Jawa Barat Ada Tugas Yang Lebih Berat Daripada Pembina Supi Internasional Nawan Ngomedi Rih Nyata Puasa Tolilat Tidak Puluh Tahun Peting Natong Tinggal Solat Lengkap Tasbih Najing Segala Rupanya Duhana Tinggal Tidak Lapan Isrok Dihirupkan Solat Berjamah Awal Waktu Waktu Etap Big Gawet Gart Din Coba Din Kumah Tadi Rukun Islam Bahasa Cek Bisa Ngo Sangsi Sisi Yik Kait Tadi Jim Meng Yung Dong Sik Kik Ai Bupau Jisi Heng Can Ji Wujuan Cisian Sosial Dibahas Tadi Tadi Kewatan Tolap Ilmu Macak Kuran Loba Dikir Kapangeran Melawan Nafsu Jeng Setan Nantang Nijid Dijit Deng Bahasa Cina Ya Baik Kedirian Mahasiswa Profesor Semester Akhir Sudah Tahun Lancar Saya kira Untuk masuk Ke hikmah Ketiga Besok Saja Malam Itung Ibtitah Manga Istirahat Mohon Maaf Kalau ada Penyampaian Yang Kurang Tepat Kalau ada Yang Salah Mohon Diperbaiki Mudah-mudahan Manfaat Wallahul Muafiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh